Ular putih kecil itu seperti bayi, gemetar saat berbicara kepada Bunda Ilahi Jahat. Bunda Ilahi Jahat telah melupakan segalanya. Dia menyaksikan ular putih kecil itu merangkak keluar dari kepala penguasa lima racun dengan suara tulang terkoyak. Seolah-olah dia membeku kaku, tubuhnya tidak bereaksi sama sekali. Ular putih kecil itu perlahan merangkak keluar. Tidak hanya merobek kepala penguasa lima racun, tetapi juga merobek kulit kepala dan dagingnya. Bunda Ilahi Jahat ingin muntah. Tidak, tidak, bukankah kamu mati? Iya, aku memang mati. Ular putih kecil itu merangkak keluar sepenuhnya. Cakarnya perlahan ditarik kembali. Saat itu, aku dibunuh oleh ahli jalur korupsi. Orang tercela itu bahkan menggunakan benda dao. Kalau begitu, kamu seharusnya mati. Aku sudah lama menyiapkan sesuatu. Awalnya dimaksudkan untuk digunakan dalam situasi berbahaya. Itu adalah naga giyok. Naga giyok adalah bentuk kehidupan baru yang aku gunakan ular perak beracun yang tak terhitung jumlahnya dan semua jenis darah esensi makhluk beracun. Dipada akhirnya, ular perak adalah tubuh utamanya. Ular itu berganti kulit dan berubah menjadi naga suci. Saya juga menggunakan teknik reinkarnasi naga suci untuk mengolah naga giyok. Saya tidak menyangka itu akan sangat berguna. Ketika ahli itu membunuhku, dia memang membunuhku. Namun, aku sudah lama mengolah naga giyok itu menjadi klon kedua. Ahli itu membunuh tubuh asliku. Terlebih lagi, sebelum aku mati, aku mengeluarkan semua jiwa yuan dan lubang dewaku. Kedalam naga giyok, itu setara dengan memperlakukan naga giyok sebagai tubuh asliku. Setelah datang ke dunia hutan, saya telah berkultivasi. Saya juga dengan sengaja menyebarkan beberapa harta magis untuk menarik keturunan Sekte Ilahi. Saya kemudian menemukan tubuh yang cocok untuk dimiliki. Saya menunggu beberapa orang, tetapi tidak satupun dari mereka yang ada. Uwas, saya tidak menyangka tubuh sejati lima racun akan datang hari ini. Inilah tubuh yang saya inginkan. Master Sekte, lepaskan aku. Aku salah. Bunda Ilahi jahat sebenarnya memohon belas kasihan pada ular putih kecil itu. Sudah terlambat. Tubuh ular putih kecil itu tiba-tiba berubah menjadi merah darah. Ia menembak ke dahi Ibu Ilahi jahat, dan dengan lambayan ekornya, ia mengebor ke dalam otaknya. Mengapa Ibu Ilahi jahat berbicara pada dirinya sendiri? Menjauh. Su Fang tidak bisa mendengar suara ular putih kecil itu. Bagaimanapun juga, ada badai besar di sekitarnya, tapi dia bisa mendengar sebagian besar dari apa yang dikatakan Ibu Ilahi jahat. Dia pikir dia bergumam pada dirinya sendiri. Tubuh Ibu Ilahi jahat tiba-tiba bergetar, dan lima rantai yang dilepaskannya meningkatkan kecepatan penyerapan. Mayat penguasa lima racun awalnya seperti batu besar. Tapi sekarang, seperti air terjun. Selain itu, dari lima kepala Ibu Ilahi jahat, selain kepalanya sendiri, mata keempat kepala lainnya sepenuhnya tertutup oleh gas beracun, seolah-olah mereka tertidur lelap. Ah! Ibu Ilahi jahat tiba-tiba mengeluarkan jeritan yang menyedihkan. Kepalanya mulai tertutup oleh gas beracun, seolah dia tertidur lelap. Tidak, T. Lidah ular juga menjadi putih giyok, dan ular menjadi putih giyok. Tak hanya itu, kepala ular itu juga ikut bertransformasi. Pertama, ia berganti kulit. Saat kulitnya terkelupas, kepala ular juga mulai berubah. Setelah kulitnya benar-benar terkelupas, wajah seorang pria berusia tiga puluhan menggantikan kepala ular itu. Penampilan pria itu persis sama dengan mayat penguasa lima racun. Dia adalah penguasa lima racun. Menyerap energiku sendiri cukup nyaman. Aku akan mengucapkan selamat tinggal pada masa lalu dan menyambut kehidupan baru. Penguasa lima racun membentuk segel tangan, dan empat kepala lainnya menghilang. Tubuhnya pun berubah dari perempuan menjadi laki-laki. Tingginya hampir dua meter. Dia membuka mulutnya dan mengendalikan lima rantai untuk menyerap energinya sendiri. Bagaimana ibu ilahi jahat berubah? Akhirnya, Sufang melihat penguasa lima racun berubah. Raksasa Yu Chengping juga berkata, Tuan, ini terlalu aneh. Aura ibu ilahi jahat masih ada, tapi mengapa ada aura penguasa lima racun yang sangat kuat yang berasal dari tubuh sejati lima racun. Apakah karena dia menyerap energi penguasa lima racun? Sufang tidak mengerti. Dia benar-benar tidak mengerti. Mungkinkah ini adalah tubuh sejati lima racun dari ibu ilahi jahat? Tidak. Seribu meter jauhnya, pria yang menyerap mayat pemimpin sekte itu tiba-tiba berbalik, mengejutkan Raksasa Yu Chengping. Itu bukan Ibunda Dewa Jahat. Itu penguasa lima racun. Mustahil. Sufang juga melihat pria itu berbalik. Saat melihat penampilannya, dia juga kaget. Dia menggelengkan kepalanya. Penguasa lima racun telah mati selama puluhan ribu tahun. Bagaimana dia bisa dihidupkan kembali? Penampilannya persis sama dengan mayat penguasa lima racun. Mungkin Bunda Ilahi Jahat menyerap terlalu banyak energi dan untuk sementara berubah menjadi penguasa lima racun. Anda bahkan tidak mengetahui semua kemampuan tubuh sejati lima racun. Mungkin ini adalah salah satu dari kemampuan itu. Tidak, Tuan. Bawahan ini merasakan kehendak penguasa lima racun dari tubuhnya, bukan kehendak ibu ilahi jahat. Mereka berdua adalah penguasa lima racun, tetapi kemauan dan jiwa yuan berbeda. Bawahan ini telah mengikuti penguasa lima racun selama bertahun-tahun. Saya dapat dengan jelas membedakan identitas penguasa lima racun. Tuan, sembunyikan dan persiapkan. Bagaimana jika itu benar-benar penguasa lima racun? Begitu dia bangkit kembali, kekuatannya bukanlah sesuatu yang Anda bisa membayangkan. Itu benar. Dia segera mengaktifkan pagoda enam jalan Suanhuang. Sufang memasuki pagoda enam jalan Suanhuang. Pagoda enam jalan menyusut seukuran jari dan menyatu dengan pohon besar. Berdesir. Di sekitar reruntuhan hutan, aura mengejutkan tiba-tiba muncul dari penguasa lima racun. Dia melambaikan tangannya dan menatap dirinya sendiri. Mayat itu telah kehilangan aura ketuhanannya. Seolah-olah itu membusuk dan perlahan-lahan kehilangan kilaunya. Suara mendesing. Rantai itu juga kembali ke telapak tangannya. Pada saat ini, salah satu dari lima harta karun sejati, ular perak sepuluh ribu racun, mendesis ketika mendekati penguasa lima racun dan bersujud dengan hormat. Tampaknya ia menyadari bahwa inilah tuannya. Penguasa lima racun maju selangkah dan mendatangi mayat itu. Dia meraih kepala mayat itu dengan kedua tangannya. Dentang. Dentang. Pada saat yang sama. Tiba-tiba, beberapa sosok muncul dari belakang. Ternyata keempat monster dari lima harta karun sejati sedang mengejar kedua penguasa panji. Tampaknya kemampuan kedua banner lord itu tidak sederhana. Mereka bisa melawan lima harta karun sejati sejauh ini. Di mana wanita itu? Banner lord parubaya bergegas mendekat dan menemukan bahwa ibu ilahi jahat telah menghilang. Hanya ada seorang pria dan mayat. Dia seharusnya dibunuh oleh orang ini. Lihat dia. Dia seharusnya menyerap dan merasuki mayat hierark. Hentikan dia. Orang tua itu menempuh jarak sepuluh kaki dengan satu langkah. Dengan langkah lain, dia mengubah lingkungan sekitar menjadi ruang citra ilahi. Dalam sekejap, dia akan mencapai penguasa lima racun. Banner master lainnya melirik ke belakang. Empat monster harta karun besar mengejarnya. Dia juga mengeksekusi kemampuan ilahinya yang luar biasa. Dengan cepat, dia dan lelaki tua itu menyerang punggung master lima racun pada saat yang bersamaan. Semua ini terjadi dalam sekejap mata. Tiba-tiba, ular perak sepuluh ribu racun dan lima harta karun sejati yang mengejar mereka berhenti. Mereka tidak mempunyai niat untuk melindungi penguasa lima racun. Bang! Bang! Kedua banner master melepaskan kekuatan avatar ketuhanan mereka pada saat yang bersamaan. Dengan kekuatan terbesar dan kecepatan tercepat, mereka menyerang punggung pemimpin sekte lima racun. Ledakan! Ledakan! Aura kedua ahli alam kesengsaraan meledak, mengubah tanah, bebatuan, dan hutan di sekitarnya menjadi debu. Lingkungan sekitar berubah menjadi lubang. Mereka bertiga dan mayat mereka langsung melayang ke udara. Segala sesuatu di bawah kaki mereka dan di sekitar mereka lenyap. Namun, penguasa lima racun bahkan tidak gemetar menghadapi serangan yang begitu mengerikan. Dia terus berdiri di sana, cahaya dari punggungnya yang megah menutupi kedua banner lord. Mustahil! Kamu tidak bertahan sama sekali. Kamu bahkan tidak memiliki aura apapun. Kamu menggunakan tubuh fisikmu untuk menerima serangan kami, tapi kamu baik-baik saja. Semuanya berubah menjadi debu. Kedua banner lord itu terpaksa mundur beberapa langkah. Ketika mereka melihat tubuh penguasa lima racun, mereka melihat bahwa segala sesuatu tampak sangat kecil. Tubuh penguasa lima racun seperti pilar yang menopang alam hutan. Bahkan jika aku membiarkanmu menyerang tubuhku selama sepuluh tahun, kamu tidak akan bisa menyakitiku sedikitpun, kata penguasa lima racun dengan acuh-ta'acuh. Ledakan! Dia menjauhkan tangannya dari mayat di depannya. Siapa sangka jenazah yang sudah ada puluhan ribu tahun itu tiba-tiba roboh dan meledak hingga berubah menjadi debu. Penguasa lima racun tiba-tiba berbalik. Penampilannya yang berusia 30 tahun telah berubah menjadi seperti berusia 20 tahun. Bannerlord yang lama sangat ketakutan sehingga dia mundur beberapa langkah. Kamu? Siapa kamu? Lambang api suci lima racun yang manakah kamu? Lambang api suci lima racun. Kalian berdua memiliki lambang api suci, jadi kalian pikir kalian adalah penguasa panji. Penguasa lima racun berkata dengan cara yang seperti dunia lain. Lambang api suci adalah benda suci sekte kami. Ini bukan hanya simbol status, tetapi juga harta untuk mengolahki sejati lima racun dan bubuk ilahi lima racun. Anda tidak tahu ini, kan? Siapa kamu? Tuan panji muda juga terkejut. Kamu pikir kamu memiliki segalanya hanya karena kamu memiliki lambang api suci lima racun. Di masa lalu, penguasa panji mana yang memiliki lambang api suci yang tidak memiliki budidaya beberapa kali lebih tinggi dari milikmu? Yang mana di antara mereka yang tidak sebanding kepada pemimpin dunia kecil? Untuk lambang api suci yang kamu miliki adalah penghinaan terhadap sekte kami. Bertingkah misterius, bunuh. Kedua tuan panji itu sepertinya diam-diam berkomunikasi satu sama lain. Ketika penguasa lima racun selesai berbicara, mereka maju selangkah lagi dan menyerang lagi. Penjara lima racun. Penguasa lima racun tersenyum. Desir. Lima sinar cahaya beracun langsung menembus udara. Bang. Aura yang merobek udara menyebabkan kedua banner lord gemetar dan memuntahkan darah. Serangan apapun yang mereka gunakan akan hancur. Kedua banner master sudah dipenuhi rasa takut dan putus asa. Lambang api suci. Teriak penguasa lima racun. Dua lambang segera terbang keluar dari dua banner lord. Dia membelai mereka dan berkata, Sudah puluhan ribu tahun. Perasaan ini sungguh nyaman, terlalu nyaman. Itu harta kami. Kedua penguasa panji telah dipenjarakan oleh lambang api suci lima racun dan perlahan-lahan tersedot ke dalamnya. Meskipun mereka ditakdirkan untuk ditindas, mereka tidak melupakan lambang api suci lima racun milikmu. Namun, kata-kata ini membuat marah penguasa lima racun. Tatapannya menajam. Dengan suara gemuruh, kedua banner lord itu langsung berubah menjadi kabut darah dalam jumlah besar. Mereka langsung membunuh dua pembangkit tenaga listrik alam bencana. Kabut darah tersedot ke telapak tangan penguasa lima racun. Tampaknya kekuatannya meningkat sedikit. Dunia telah berubah. Bahkan aku tidak bisa mengenali lambang yang harus kupanggil. Mari kita lihat seberapa besar pemegang lambang api suci lainnya setelah puluhan ribu tahun. Suara mendesing. Penguasa lima racun melintas di udara dan menghilang bersama dengan lambang lima racun. Itu, itu benar-benar penguasa lima racun. Ruang Suanhuang. Sufang hampir pingsan karena marah. Sangat dekat, sangat dekat. Untungnya, dia telah memasuki pagoda enam jalan Suanhuang tepat waktu. Kalau tidak, dengan niat membunuh penguasa lima racun, kepalanya pasti sudah jatuh ke tanah. Itu benar-benar penguasa lima racun. Metode kebangkitannya adalah teknik terlarang yang dia ciptakan di sekte ilahi lima racun, seni reinkarnasi naga suci. Pada akhirnya, Bunda Ilahi jahat dengan menyedihkan datang dan mengirimkan tubuh sejati lima racun. Kepadanya, memungkinkan penguasa lima racun untuk bangkit dengan mudah. Tak lama lagi, penguasa lima racun akan sekali lagi berdiri di puncak dunia kecil ini, kata Raksasa Yu Chengping. Rencana Bunda Ilahi jahat pada akhirnya masih jatuh ke tangan penguasa lima racun. Dia tidak dapat melarikan diri puluhan ribu tahun yang lalu. Sekarang, puluhan ribu tahun kemudian, dia masih tidak dapat melarikan diri dari penguasa lima racun. Racun, apakah ini reinkarnasi? Hatinya dipenuhi dengan segala macam emosi. 372. Saat ini, tidak ada lagi pergerakan di sekitar. Setelah menunggu satu jam, Su Fang muncul. Memikirkan Vas Gyok Raksasa, Su Fang khawatir penguasa lima racun akan merasakannya. Dia menginjak pedang terbangnya dan segera terbang menuju area luar. Setelah meninggalkan pusat, Su Fang langsung meninggalkan wilayah terluar hutan kabut. Di tengah jalan, dia bertemu dengan guru agung Yuezhen dan bergegas menuju pegunungan bulan jatuh. Beberapa hari kemudian, pegunungan bulan jatuh. Menguasai Ketika Su Fang muncul di langit, Feng Xingzen dan Mo Fengjun, dua ahli, terbang dari kota. Ketika mereka melihat Su Fang, mereka sangat gembira. Kesadaran Li Zheqing juga turun dan membimbing Su Fang terbang menuju penghalang gunung raksasa. Penguasa lima racun telah dibangkitkan. Di dalam aula utama, hanya Su Fang, Li Zheqing, Mo Fengjun, dan Feng Xingzen yang menunggu di aula luar. Setelah mengetahui perjalanan mendebarkan Su Fang, Li Zheqing pun berseru kaget. Peristiwa besar, ini adalah peristiwa besar. Beberapa saat yang lalu, saya mengetahui bahwa tempat abadi muncul di wilayah terluar hutan kabut. Saya bertanya-tanya apakah Anda telah memperoleh harta karun di sana. Namun dibandingkan dengan kebangkitan hutan kabut, penguasa lima racun, bahkan tempat abadi pun kehilangan keunggulannya. Ekspresi Li Zheqing seperti es. Kamu tidak tahu bahwa puluhan ribu tahun yang lalu, sekte lima racun ilahi tidak dapat dihentikan untuk sementara waktu. Mereka secara publik diakui sebagai vaksi jahat nomor satu, musuh besar dari vaksi yang benar. Banyak vaksi dihancurkan oleh mereka. Sekte Dewa Lima Racun menangkap para penggarap dimanapun untuk mengembangkan teknik jahat. Gas beracun dilepaskan kemana-mana di dunia. Siapa sangka setelah puluhan ribu tahun, legenda satu generasi akan dibangkitkan, dan itu terjadi di Wutan World. Pasti akan ada banyak peristiwa besar. Bahkan sekte Pedang Tratai Hijau pun takut pada penguasa lima racun. Junior juga memperoleh banyak hal kali ini. Saya menekan dua goblin besar, memperoleh vas Geok Raksasa, dan juga memperoleh satu set teknik telapak tangan tingkat abadi dari sekte abadi baitian. Saya ingin mengambil kesempatan untuk mengambil baitian imortal sekte, tapi siapa yang tahu bahwa sekte Pedang Tratai Hijau, sekte abadi roh, dan vaksi besar lainnya akan muncul begitu saja. Junior tidak punya pilihan selain menyerah. Jangan menyinggung kedua kekuatan ini. Di dunia wutan ini, mereka bisa membunuh sesuka mereka. Senang sekali kamu mendapatkan begitu banyak kali ini. Wangu Antik tidak khawatir sama sekali. Setelah menghiburnya, dia tiba-tiba terkekeh dan berbisik. Saya telah menyiapkan hadiah lain untuk Anda. Ini akan membantu Anda meningkatkan kultifasi Anda. Apakah begitu? Meskipun dia tidak berdiri pada upacara, dia bahkan lebih penasaran. Saya memperoleh cukup banyak harta bagus di Gerbang Sianza dan mengumpulkan sejumlah besar harta kultifator. Beberapa kultifator bahkan memiliki pembuluh darah roh. Ada terlalu banyak harta. Setelah kembali, saya memikirkannya dan memutuskan untuk mulai meningkatkan kekuatan dari klan saya. Saya juga telah membangun altar pembersihan sum-sum untuk Anda dan saya. Khususnya Anda, saya dapat membersihkan meridian Anda siang dan malam dan membersihkan seluruh tubuh Anda untuk membantu Anda berkultifasi lebih cepat. Ikuti saya. Setelah Li Zheqing selesai berbicara, dia memadatkan pintu ajaib. Setelah mereka berdua memasuki pintu, mereka tidak lagi berada di aula utama. Itu adalah Istana Bawah Tanah. Istana Bawah Tanah bahkan lebih spektakuler dari Istana Kekaisaran. Batu roh dan batu berharga tertanam di mana-mana. Su Fang telah merasakan lusinan orang berkultifasi di tempat terdekat. Benar-benar ada banyak energi roh yang muncul dari Istana Bawah Tanah. Setelah memasuki kedalaman Istana Bawah Tanah, Su Fang tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru tidak percaya pada altar yang berbentuk piramida. Altar itu berlapis-lapis. Setiap lapisan sangat rapi dan halus. Terlihat setelah altar dibangun, telah menyatu dalam jangka waktu tertentu hingga menjadi altar yang sempurna. Terutama lapisan paling bawah. Itu jelas merupakan semangat tanpa cacat. Jika pembuluh darah roh digunakan untuk membuat bidang dao, hanya kekuatan besar yang mampu melakukannya. Untungnya, itu adalah Li Zheqing. Jika itu adalah pembangkit tenaga listrik alam kesengsaraan lainnya, mereka tidak akan mau mengeluarkan pembuluh darah roh. Pembuluh darah roh adalah harta yang hanya bisa ditemukan dan tidak dicari. Tidak setiap tempat memiliki semangat. Beberapa penggarap alam panjang umur juga akan mendapatkan pembuluh darah roh jika mereka terselubung dalam takdir. Altar ini dibangun berdasarkan formasi. Dapat menyerap energi dari mana saja di istana bawah tanah. Tubuh fisik Anda kuat, jadi jika Anda ingin cepat meningkatkan kultifasi Anda, Anda harus duduk di atas. Selama ini, Anda harus pertama-tama tingkatkan wilayahmu dan berkultifasilah dengan damai. Jika kamu terburu-buru meningkatkan kultifasimu, kamu akan mengabaikan masalah-masalah yang tidak dapat kamu lihat. Jika kamu tidak menyelesaikan masalah-masalah ini pada waktunya, maka akan sulit bagimu untuk mencapai puncaknya di masa depan. Setelah membentuk segel, lapisan altar bersinar terang. Li Zhe Ching memberi isyarat agar Su Fang naik ke altar. Itu sungguh hadiah yang luar biasa. Su Fang melintas dan langsung duduk di atas altar setinggi 30 meter. Saat dia menarik nafas, energi roh yang melonjak datang dari altar seperti sungai. Itu terlalu menakutkan. Dengan kecepatan dan energi roh ini, jika Su Fang menyerap satu helai saja, dia akan meledak. Alangkah baiknya jika seorang kultifator biasa bisa bertahan selama dua jam. Itu memang metode yang hanya bisa diciptakan oleh pembangkit tenaga listrik kuno. Senior benar, saya perlu berkultifasi dengan damai untuk jangka waktu tertentu. Pada saat ini, Su Fang tidak segera menyerap energi roh dan menerima kekuatan pembersihan sum-sum dari altar. Sebaliknya, dia terlebih dahulu beradaptasi dengan energi roh yang sangat besar dan keinginan pembersihan sum-sum. Kemudian, dia menenangkan diri dan mulai memeriksa tubuh fisiknya dengan cermat. Mungkin karena dia belum melihat tubuh fisiknya, Su Fang merasa agak asing. Meskipun dia belum mengolah meridian yang ketiga, dua meridian yang telah memungkinkan tubuh fisiknya memiliki ki sejati beberapa kali lebih banyak. Meridian yang ketiga sedang dalam proses menerobos. Ki sejati membentuk beberapa aura khusus di beberapa meridian. Misalnya saja emas dan perak. Misalnya saja nyala api yang membara. Misalnya saja es. Misalnya saja aura batu hitam. Aura luar biasa ini sepertinya secara bertahap menghalangi meridiannya. Jika dia tidak berhati-hati, mereka akan menetap di lebih banyak meridian, tulang, dan otot seiring waktu. Sebenarnya, setiap jenis kekuatan adalah sesuatu yang telah digabungkan dan diserap oleh Su Fang sebelumnya. Misalnya, nyala api yang menyala-nyala adalah sisa dari awan api ilusi setelah melahap berbagai jenis api spiritual. Emas dan perak diserap untuk memperbaiki pagoda 6 Dao Suanhuang. Batu berwarna tinta adalah esensi batu berwarna tinta khusus yang dia serap di gerbang Siansa. Di antara nyala api dan aura es, ada juga energi hati es dan hati api yang dia serap di gerbang Siansa. Ada juga energi di meridian lainnya. Ini adalah aura tingkat tinggi dari gerbang Siansa. Karena Su Fang adalah manusia setengah telanjang, dia tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan energi dunia tingkat tinggi. Energi yang murni yang berasal dari budidaya Gandhain dan yang tidak dapat sepenuhnya menyerap dan melarutkan energi besar dunia. Oleh karena itu, ada banyak tempat yang tidak mencolok di tubuhnya yang seperti kolam. Lama-kelamaan akan selalu ada sedimen. Jika dia berani melahap energi tingkat tinggi secara sembarangan saat berada di alam kematian, hanya akan ada satu hasil. Pada akhirnya, dia tidak akan mampu sepenuhnya melarutkan energi tingkat tinggi, dan itu akan menghalangi tubuh fisiknya untuk waktu yang lama. Ki sejati dari dunia Fana tidak akan mampu menembus dan menyempurnakannya. Pada akhirnya, tubuh fisiknya akan tersegel, dan dia tidak akan bisa mengedarkan energi lagi. Tentu saja, Su Fang mungkin tidak akan berakhir seperti ini, tetapi di masa depan, jika terlalu banyak energi yang hilang, itu akan berdampak besar pada kultivasinya. Pada saat itu, dia akan mulai membubarkannya, dan itu akan menjadi sangat serius. Terlepas dari masalah-masalah ini, semua hal lain pada tubuh fisiknya normal. Pertama, menerobos tubuh fisik. Melalui pembersihan sum-sum berulang kali, saya akan menyerap energi tingkat tinggi yang berbeda. Kemudian, saya akan menggunakan energi yang murni dan kekuatan asal nirwana yang misterius di tubuh saya untuk memurnikan dan menggabungkan keduanya. Sebenarnya, semua aura sedimen ini adalah esensi energi tingkat tinggi. Pikirannya kembali. Su Fang fokus dan melepaskan tubuh fisiknya sepenuhnya hingga sempurna. Selaput daging. Suara mendesis terdengar saat terbakar. Tubuh fisik seorang kultifator akan memiliki selaput daging dalam jumlah besar. Itu menyatu dengan tubuh oleh truki untuk melindungi tubuh. Selaput daging ini seperti lapisan jaring laba-laba, menjalin tulang, meridian, daging, dan darah. Akhirnya, ketika selaput darah mencapai tingkat tertentu, itu akan membentuk armor ilahi janin daging. Kekuatan kesempurnaan diaktifkan, dan tubuh fisik diregangkan. Pendengaran, penglihatan, dan penciumannya mencapai puncaknya. Darah dan kisejati mengalir di tubuh fisik yang tidak tersegel, terus-menerus mengalir liar. Kekuatan hidup menggelegak dan membara. Pada saat ini, Su Fang merasa tubuh fisiknya terus membesar dan menyatu dengan alam. Di bawah selaput daging yang terbakar, armor ilahi janin daging menghilang lapis demi lapis. Su Fang menggunakan tubuh fisiknya untuk merasakan kekuatan langit dan bumi, bersiap menerima pembersihan sum-sum altar. Pada tingkat tertentu, Su Fang merasa dirinya telah menyatu sempurna dengan aura alam. Aliran aura alam adalah nafas tubuhnya. Penyerapan siklus peredaran darah kecil. Dari telapak kaki hingga telapak tangan, dan terakhir hingga puncak kepala. Meridian, dan Tian, bukaan dewa, dan daging yang tak terhitung jumlahnya menyatu, menyebabkan tubuh fisiknya mencapai kesempurnaan seolah ingin menyerap alam ke dalam tubuhnya. Dia langsung menyerap kekuatan pembersihan sum-sum altar. Wus! Energi spiritual altar spiritual melonjak, langsung memasuki tubuhnya dari setiap pori dan kelengjar keringat. Tubuh fisiknya seperti spons manusia, menyerap energi spiritual altar spiritual dengan kecepatan ini. Saat ini, Su Fang dapat dengan jelas merasakan kekuatan pembersihan sum-sum. Tubuh fisiknya seperti sungai, dan badai tak terlihat menyapu sungai dalam sekejap. Aliran sungai mulai menimbulkan gelombang, menciptakan gelombang yang menakjubkan. Kekuatan pembersihan sum-sum menyapu seluruh tubuh fisiknya seperti badai. Su Fang tidak melakukan apapun. Saat dia membuka tubuh fisiknya menuju kesempurnaan, kekuatan pembersihan sum-sum mendorong energi spiritualnya, mengedarkannya dari kaki hingga kepalanya, dari dalam keluar, dari dantian ke meridian, dari daging ke lubang dewa. Secara otomatis mulai beredar secara keseluruhan. Banyak aura tingkat tinggi di meridian, daging, dan darahnya mulai tersapu oleh kekuatan pembersihan sum-sum. Mungkin perlu beberapa saat agar semua aura tingkat tinggi dibersihkan sepenuhnya dari meridian, daging, dan darahnya. Tidak mudah bagi Li Zheqing untuk membuat altar ini. Dia menerima hadiah besar ini, dan dia akan membalas budi ini di masa depan. Melihat altar dari luar. Su Fang, yang sedang duduk bersila di atas altar, sepertinya berulang kali tersapu badai, membungkusnya di tengah. Terlihat jelas juga bahwa kulit Su Fang memiliki banyak kotoran yang merembes keluar. Lebih-lebih lagi, tubuh fisiknya tidak memiliki kulit. Karena kulitnya telah terkoyak oleh energi spiritual dari pembersihan sum-sum, kini ia berlumuran darah. Melihat daging, meridian, dan selaput dagingnya, dipenuhi gelembung energi kehidupan. Gelembung-gelembung ini sepertinya mampu menghasilkan energi kehidupan yang tak ada habisnya. Tubuh fisiknya sungguh luar biasa. Di istana bawah tanah, ada penghalang yang memisahkan mereka dari altar. Li Zheqing, yang sedang berkultivasi di istana bawah tanah, melihat menembus penghalang dan seluruh istana bawah tanah. Dia dikejutkan oleh Su Fang, yang telah berubah menjadi tubuh dari daging dan darah. Barang antik yang telah hidup lebih dari 10 ribu tahun pasti telah melihat banyak hal. Tapi dia belum pernah melihat tubuh seperti itu sebelumnya. Apakah itu manusia? Kekuatan pembersihan sum-sum dari altar yang saya buat cukup untuk mengobrak abrik penggarap abadi atau penggarap yang tidak dapat dihancurkan. Bahkan sebagian besar penggarap jiwa yang tidak dapat menahannya, kecuali mereka memiliki tubuh fisik yang luar biasa. Dia menahannya, dia juga bisa mengendalikannya dengan mudah. Dia menatapnya sebentar, semuanya sesuai ekspektasinya, tapi sekarang dia melihatnya dengan matanya sendiri, dia masih tidak bisa mempercayainya. Kotoran di tubuhnya sangat mengejutkan. Bahkan penggarap jiwa yang tidak memiliki kotoran yang begitu mengejutkan. Energi macam apa yang dia serap untuk menghasilkan begitu banyak kotoran? Mungkinkah karena dia menyerap terlalu banyak energi tingkat tinggi di Sian Zagerbang? Lupakan saja. Berkat dia, aku, Li Zhe Ching, bisa hidup kembali. Di masa depan, apakah aku berhasil atau tidak, tidak buruk meninggalkan seseorang untuk menjaga generasi mendatang? Li Zhe Ching menutup matanya sekali lagi dan mulai berkultivasi. Dia juga sedang dalam proses pemulihan setiap saat. Saya harus bertahan. Ketika tubuh fisik saya terbiasa dengan kekuatan pembersihan sum-sum altar, saya dapat menggunakan seni jari 100 titik akupuntur untuk memandu dan mengontrol kekuatan pembersihan sum-sum untuk menyerang meridian yang ketiga dan seluruh tubuh. Menunggu. Dia menahan rasa sakit yang tak ada habisnya akibat pembersihan sum-sum. Bagaimanapun, kekuatannya lebih tinggi dari budidayanya. Dia harus membayar mahal untuk menjalani pembersihan sum-sum. 373. Altar ini diciptakan oleh Li Zhe Ching di puncak alam bencana. Jika seseorang bukan seorang penggarap alam bencana, mereka tidak akan mampu menahan kekuatan ini. Su Fang menghadapi baptisan dengan tubuhnya yang abadi. Menghadapi serangan balik energi spiritual, dia merasa seperti dipotong-potong setiap saat. Di lautan kepahitan, dia memikirkan penghinaan yang dibawa pangeran sue kepadanya. Apakah lautan kepahitan itu? Dengan satu nafas, dia bisa mengubah dunia. Jika saya menginginkannya, maka dunia harus memilikinya. Jika dia diintimidasi oleh pangeran sue dan mundur sedikit, maka dia tidak akan bisa mencapai alam lautan pahit. Lambat laun, berat badannya tampak turun. Saat badai pembersihan sum-sum perlahan naik ke udara, masih belum ada kulitnya. Kotoran terus keluar dari placenta. Sudah waktunya menggunakan teknik jari 100 titik akupuntur untuk menyerang tubuhku, terutama rohki dharma ungu, dua yang meridian, dan jembatan akar pohon. Matanya bersinar dengan cahaya meteor dan kekuatan suci menutupi area tersebut. Pa-pa-pa. Tangannya menepuk tubuhnya lagi dan lagi. Dalam sekejap, seluruh altar sepertinya terhalang oleh dinding yang tak terlihat. Sufang dan kekuatan pembersihan sum-sum tampak diam bersama. Karena teknik jari 100 titik akupuntur menyegel banyak meridian di tubuhnya, mencegah aliran energi, dan kekuatan pembersihan sum-sum meluas di meridian dan dagingnya, menyebabkan keseluruhan kekuatan pembersihan sum-sum diblokir. Ketika dia merasa tubuhnya akan meledak, dia membuka titik akupuntur yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya. Ledakan. Kekuatan pembersihan sum-sum yang tersegel dan koko itu seperti tangan pendorong yang tak terlihat, tanpa ampun mendorong tubuh Sufang. Pada saat ini, Sufang kehilangan akal sehatnya dengan tubuhnya. Kresek-kresek-kresek. Kemudian dampaknya menyebabkan tubuhnya meledak. Dia mulai jatuh sedikit demi sedikit. Setelah kehilangan akal sehatnya, dia merasa kepalanya berat dan kakinya ringan. Ketika dia melihat lagi, tubuhnya berdarah. Kotoran pada placenta adalah darah kotor yang mengalir keluar. Tubuhnya hampir dalam keadaan patah dan robek. Hanya dua yang meridian, roh kidarma ungu, dan bukaan ilahi yang kokoh seperti batu. Setelah menyerap kekuatan pembersihan sum-sum, dia mengkonsumsi sejumlah besar pil elemental murni bermutu tinggi, pil pembersi sum-sum, berbagai ramuan spiritual, dan sebagian buah abadi. Sumber daya apapun tidak dapat diperoleh oleh seorang penggarap abadi. Bagi ahli alam jiwa yang, itu adalah sebuah kemewahan. Tetapi sumber daya yang diimpikan semua orang ini semuanya ditelan oleh Sufang. Untuk mengejar kekuasaan dan kekuatan, sumber daya apapun akan dikonsumsi. Tidak ada kengganan untuk berpisah dengannya. Kekuatan asal Nirwana. Dia menelan segala macam sumber daya dan meledak dengan energi berbeda. Pertama, dia mendesak kekuatan sembilan matahari untuk menyatu. Namun, Sufang memahami bahwa banyak dari energi ini telah melewati titik di mana tubuhnya dapat memurnikannya sepenuhnya. Beberapa di antaranya tidak dapat dicairkan dan akan menetap di tubuhnya. Untuk menyempurnakan fusi, pertama-tama dia menyerap kekuatan sembilan yin dan kekuatan sembilan yang dari alam suci kekacauan primordial, memungkinkan tubuhnya mencapai kondisi kultivasi ganda. Dia kemudian mulai menyerap segala jenis energi. Kemudian, dia dengan hati-hati merasakan danmi energi misterius yang menyatu dengan tubuhnya. Kekuatan asal Nirwana adalah kekuatan alam yang dia serap di alam labu surgawi. Kekuatan asal muasal Nirwana adalah esensi tertinggi langit dan bumi, fondasi segala materi. Itu bisa menggabungkan semua materi menjadi energi. Itulah sebabnya Sufang mampu sepenuhnya menyerap energi tingkat tinggi dengan mengolah ganda energi yang murni dan kekuatan asal Nirwana. Dulu ketika dia berada di sekolah penyegelan abadi, karena dua kekuatan inilah dia mampu menyerap dan mengendalikan energi tingkat tinggi. Segera, segala macam kekuatan diserap dengan sempurna oleh Sufang. Kelelahan yang disebabkan oleh dampaknya langsung lenyap. Tubuh fananya semakin kuat, dan meridiannya menjadi semakin sulit. Bahkan selaput yang tak terhitung jumlahnya di dalam tubuhnya menjadi lebih jelas. Berikutnya adalah dampak kedua dari teknik jari seratus meridian. Setelah tumbukan pertama, terbentuk keadaan sirkulasi yang besar. Ada lebih banyak gelembung di dalam tubuhnya. Setiap gelembung adalah dunia kekuatan hidup. Jika dia melanjutkan dan mencapai batasnya, dikatakan bahwa setetes esensi darah dapat membuatnya terlahir kembali atau membuat tubuh fananya tidak bisa dihancurkan. Dampak kedua masih terasa menyakitkan, tetapi Sufang sudah terbiasa dengan rasa sakit. Setiap dampak disertai dengan sejumlah besar kotoran di dalam tubuhnya. Setelah ratusan benturan dan menggunakan kekuatan spiritual altar untuk membersihkan tubuhnya, kotoran di tubuhnya menjadi semakin sedikit. Sufang sekali lagi merasakan meridian yang tak terhitung jumlahnya. Tidak ada lagi energi yang tersisa. Semuanya terintegrasi dan disempurnakan saat dia menghitungnya. Sekarang, setiap pembuluh darah sangat kokoh dan terhubung dengan meridian untuk menciptakan tubuh alam sempurna yang paling kokoh. Semakin sedikit kotoran di tubuhku, semakin berarti tubuh dan alam fanaku telah mencapai batasnya. Selanjutnya, tahap ke-7 yang abadi dan kemudian tahap ke-8 yang abadi. Setelah menenangkan diri, meski masih terasa menyakitkan ketika kekuatan spiritual agung mengalir ke dalam tubuhnya, tubuh fana telah mencapai ketinggian baru dibandingkan sebelumnya. Dalam sekejap, dia mengaktifkan semua energi di tubuhnya dan melepaskan segel di lubang ilahi dan dantiannya. Terutama ketika rohki dharma ungu dan energi tersegel dari dua meridian yang telah sepenuhnya melampaui tubuh fananya. Merasakan lapisan kikesengsaraan merembes keluar, Sufang mengerutkan kening. Dalam sekejap, dia menggunakan teknik jari seratus meridian untuk menyegel energi agung di tubuhnya. Menggunakan kekuatan altar untuk membersihkan tubuhnya, dia membuka segelnya dalam sekejap. Peng-peng-peng. Kekuatan ledakan meningkat satu demi satu. Seperti kekuatan membersihkan sum-sumnya, kekuatan itu menyapu seluruh tubuhnya. Kemudian, gelombang energi meledak berubah menjadi tahap ke-8. Setelah itu, hanya ada sedikit kotoran di tubuhnya. Beberapa kabut darah merembes keluar. Tahap ke-8 yang abadi. Sufang mengukur energi tahap ke-8, tetapi dia tidak senang sama sekali. Karena tahap ke-8 kematian masih ribuan mil jauhnya dari alam bencana. Bagaimana dia bisa menantang pangeran Sue di dunia ini? Dia masih harus menerobos dan menerima kekuatan membersihkan sum-sumnya. Menguasai. Mungkin kengganan dan kegigihan Sufang yang tidak hanya keluar dari tubuhnya, tetapi juga ke dalam harta sihirnya. Di ruang kuning yang mendalam. Guru Agung Yuezhen, yang sedang berkultivasi, tiba-tiba berkata, mustahil untuk melangkah dari alam kematian ke alam bencana dalam 10 tahun. Namun, bawahan ini pernah melihat di gerbang Sianza bahwa ada orang yang menggunakan buah abadi, pil khusus, dan benda spiritual untuk membelah hati dan tubuh mereka. Dengan menggunakan pisau, mereka membelah benda spiritual di tubuh mereka. Itu akan membawa kekuatan yang lebih tak terduga daripada memurnikan benda spiritual. Apa itu mungkin? Tanpa diduga, Guru Agung Yuezhen punya cara. Sufang tergerak. Beberapa orang mengandalkan metode ini untuk hidup selama lebih dari 10.000 tahun di gerbang Sianza, tetapi pada akhirnya, benda spiritual mereka habis dan mereka tetap mati. Guru Agung Yuezhen berkata, karena para penggarap alam fana dipenjarakan di gerbang Sianza, mereka tidak dapat menyerap energi hukum tingkat tinggi. Mereka hanya dapat mengandalkan pernafasan sendiri untuk mengonsumsi energi. Setelah energi para penggarap habis, hanya pil dan benda spiritual yang tersisa untuk mempertahankan hidup mereka. Sebagian besar pembudidaya yang terperangkap adalah ahli yang tiada taranya. Beberapa dari mereka, untuk menghemat sumber daya, tidak mengkonsumsinya. Sebaliknya, mereka menggunakan pisau untuk membelah tubuh mereka dan menanamkan pil asal murni atau beberapa benda spiritual alami. Bawahan ini telah melihatnya secara pribadi dan itu mungkin. Namun, ada harga yang harus dibayar. Beberapa benda spiritual tidak dapat sepenuhnya menyatu dengan energi dan menetap di dalam tubuh, menghalangi golden inti dan meridian. Setelah mengatakan ini, jelas bahwa yang mulia guru Yuezhen sudah mengetahui bahwa Sufang memiliki tubuh fisik yang sempurna dan dapat menyempurnakan kekuatan tingkat tinggi dari dunia besar. Oleh karena itu, ia mengusulkan metode ini. Jika Sufang hanyalah seorang kultifator biasa, dia tidak akan berani melamarnya. Bagi sebagian besar petani, cara ini hanyalah perjuangan yang sia-sia. Itu hanyalah metode bunuh diri yang lambat untuk memperpanjang hidup seseorang dalam keputusasaan. Ada banyak keajaiban di dunia ini, dan semuanya terjadi dalam kesulitan. Setengah dupa nanti, Sufang akhirnya memiliki pandangan yang jernih dan tenang. Dia mengambil sejumlah besar sumber daya untuk dibudidayakan oleh komandan muda, pelayan, dan bailing, dan kemudian mengeluarkan buah abadi. Pada saat ini, guru agung Yuezhen berhenti berkultifasi, seolah-olah dia belum pernah mengalami momen ini. Di depan Sufang, dia tidak memiliki pikiran yang mengganggu. Guru, metode ini hanya muncul di gerbang Siansa. Bawahan ini telah berkultifasi di alam Zuotian dan dunia kecil lainnya selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya, tetapi saya belum pernah melihat kultifasi semacam ini metode. Jika Anda berhasil, guru, Anda akan membuka jalan yang menantang surga. Berhasil atau tidaknya saya tergantung apakah saya berani mencoba dan tidak buta. Saya memiliki kepercayaan diri dan pemahaman pada diri sendiri, sehingga saya berani mencoba dan menantangnya. Dia mengeluarkan pisau alat ajaib kelas menengah dari tas kosongnya. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya dia menggunakan pisau tersebut untuk memotong luka di telapak tangan kanannya. Darah mengalir keluar, dan dia dengan cepat memasukkan sepotong kecil buah abadi ke dalam lukanya. Itu hanya sepotong buah yang sangat kecil. Pada saat yang sama, ia mendorong kemampuan fisiknya untuk mengendalikan telapak tangan kanannya dengan paksa, menyatukan kulit dan dagingnya, dan meremas potongan buah ke dalam dagingnya. Prosesnya sangat menyakitkan hingga dia berkeringat. Dia mengerahkan seluruh kekuatan di tubuhnya dan mulai menyerap potongan buah tersebut. Benar saja, potongan buah abadi itu perlahan dihancurkan oleh daging yang diperas, dan menyatu dengan otot, pembuluh darah, dan meridiannya. Perasaan sejuk menyapu dari telapak tangan kanannya ke lengan kanannya, dan kemudian ada beberapa kotoran di permukaan tangan kanannya. Segera, lengan kanannya dipenuhi rasa bengkak yang lebih kuat daripada lengan kirinya. Efeknya memang sangat istimewa. Juga akan mengeluarkan kotoran dari lengan kanan. Kalau saya langsung menelan dan melelehkannya, itu hanya akan berubah menjadi energi. Efek menelan secara oral jelas berbeda dengan menanamkan daging. Meski untuk mentransfer energi ke tubuh, penanaman daging akan mengeluarkan kotoran dari tubuh. Ini adalah kemampuan yang tidak bisa dicapai dengan konsumsi oral. Namun, keseluruhan prosesnya sangat menyakitkan hingga Su Fang hampir mengatupkan giginya. Ini jauh lebih menyakitkan daripada dampak pembersihan sum-sum. Yang paling penting adalah melihat apakah masih ada aura dan kotoran buah abadi yang tersisa di lengan kanannya. Dia menggunakan energi yang murni untuk perlahan berpindah dari telapak tangan kanannya ke lengan kanannya. Saat melewati sebagian daging atau kotoran di lapisan bawah, memang masih ada sisa kotoran. Tidak masalah. Saya bisa langsung menggunakan energi untuk menerobos pengotor. Pengotor ini sama dengan aura yang diendapkan sebelumnya. Metode ini layak dilakukan. Dan efeknya sangat bagus. Ia merasa dagingnya dan potongan buahnya langsung menyatu. Dia tidak hanya menyerap esensi buah abadi, tetapi bahkan daging buahnya pun menyatu dengan daging dan darahnya. Kekuatan keseluruhan yang dihasilkannya sepertiga lebih besar daripada konsumsi oral. Ini adalah perbedaan yang sangat besar. Jika itu pil, berapa banyak sumber daya yang bisa dia hemat? Ngomong-ngomong, bukankah aku memiliki buah abadi yang lahir dari bunga abadi? Tiba-tiba, Su Fang memikirkan buah abadi. Awalnya, dia berencana menggunakan buah abadi untuk maju ke alam yang baru lahir atau menerobos kesengsaraan. Karena buah abadi mencapai puncak alam yang baru lahir, akan sia-sia jika dikonsumsi sekarang. Namun sekarang, dia telah menguasai metode kultivasi baru. Dia bisa menyatu dengan buah abadi terlebih dahulu tanpa menyianyiakan kemampuannya. Ketika dia mengeluarkan buah abadi dan tiba-tiba melihatnya, dia memikirkan adegan ketika dia dan Raja Bulu Hijau sedang berlatih di gerbang Siansa. Adegan yang paling tak terlupakan adalah ketika Raja Bulu Hijau melangkah maju dengan gagah berani untuk menghadang naga banjir kuno. Sekali lagi, hal itu memberi Su Fang kekuatan tanpa akhir untuk bergerak maju. Dia memotong buah abadi menjadi potongan-potongan yang tak terhitung jumlahnya, memotong buah abadi menjadi potongan-potongan kecil, dan kemudian memotong buah abadi menjadi potongan-potongan kecil. Kemudian, dia mengeluarkan selusin pil pembersih sum-sum. Siapa? Siapa? Dia mengayunkan pisaunya tanpa ampun. Su Fang membuat banyak luka di lengan kanan, lengan kiri, paha, dan perutnya. Setiap luka seperti mengirim Su Fang ke neraka. Satu demi satu, rasanya seperti iblis dari neraka menyiksanya. Dia buru-buru memasukkan semua jenis sumber daya ke dalam lukanya, dan kemudian menstimulasi kekuatan tubuhnya untuk mengendalikan sejumlah besar luka untuk disembuhkan, memberikan tekanan pada daging dan darahnya, dan secara paksa menggabungkan semua jenis sumber daya. Saat ini, Su Fang merasakan perasaan berbeda di berbagai bagian tubuhnya. Ada yang dingin, ada yang dingin, ada yang terbakar, dan ada yang sobek. Paling-paling, dia merasa mati rasa. Kata-kata penulis, PS, rekomendasikan buku yang bagus, Peerless Divine Doctor. Ini akan meledak pada akhir bulan ini. Jangan sia-siakan tiket merah Anda. Pilih Jiu Zen. 374. Mengapa vitalitas ini mampu membuatku merasa segar? Di dalam istana bawah tanah, Li Zhe Ching duduk bersila dengan kedua telapak tangan rapat. Tampaknya ada harta ajaib yang luar biasa di telapak tangannya. Kekuatannya terus pulih selama proses fusi. Saat ini, kulit dan kelengjar keringatnya tumbuh seperti rumput musim semi. Ini membuat si Antik tua tersenyum. Dia merasakannya dan melihat ke altar mantra. Ini benar-benar ulah anak ini. Dia melihat tubuh Su Fang penuh vitalitas. Itu adalah aura yang bisa menghidupkan kembali segala sesuatu. Vitalitasnya begitu dalam bahkan Li Zhe Ching pun tergerak. Membelanjakan. Apa yang dia lakukan? Su Fang melayang di udara dan tiba-tiba melambaikan tangan kanannya, membuat luka berdarah di tubuhnya. Pemandangan yang mengejutkan dan darah berceceran di mana-mana. Yang terpenting, darahnya tersedot ke lukanya. Kemudian, dengan kecepatan kilat, dia menaruh potongan buah dan pil pembersih sum-sum ke dalam luka dari telapak kaki hingga lehernya. Dia mengembangkan tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Sepertinya tidak ada teknik budidaya seperti itu. Li Zhe Ching penuh keraguan. Apakah itu dari Dao Iblis? Atau dari sekte lima racun ilahi? Atau apakah itu teknik budidaya yang tidak lengkap dari dunia besar? Bahkan barang antik tua pun tidak bisa memahaminya. Dia mendengar suara mendesis dan melihat Su Fang dengan cepat menyembuhkan lukanya. Kemudian, dia menyedot segala jenis buah dan pil ke dalam dagingnya dan menguburnya. Mirip, serupa. Bukankah ini metode yang digunakan oleh beberapa penggarap sekte seabadi yang sekarat untuk menghemat sumber daya dan memperpanjang hidup mereka? Mata Li Zhe Ching menyala-nyala. Seorang jenius. Dia tidak hanya jenius, tetapi dia juga memiliki keberanian dan kemampuan yang tidak dapat dicapai oleh orang biasa. Jika junior seperti itu tidak dapat mencapai dao agung dari kerajaan surgawi, siapa yang bisa? Di Altar Mantra. Su Fang sepertinya sedang berkultivasi, tetapi karena dia telah melepaskan tubuh fisik kesempurnaannya, dia tahu segalanya tentang istana bawah tanah. Tentu saja, dia juga memperhatikan kedatangan Li Zhe Ching. Dia masih mengendalikan tubuhnya dan perlahan melelekan sejumlah besar sumber daya dalam daging dan darahnya. Li Zhe Ching tinggal selama satu jam sebelum pergi. Suara mendesing. Kekuatan mengerikan dari Altar Mantra melonjak lagi dan lagi. Dengan setiap serangan, kekuatan marok linsing menenggelamkan Su Fang. Kekuatan spiritual ini membersihkan sum-sumnya dan menggabungkan kekuatan irisan buah dan pil ke dalam tubuhnya berulang kali, mempertahankannya dalam siklus peredaran darah yang besar. Setelah putaran pembersihan sum-sum yang tak terhitung jumlahnya, tubuh fisiknya sekali lagi menyatu sempurna dengan sumber daya. Tidak ada yang tertinggal. Segera, dia mengeluarkan pisau kecil itu lagi dan membuat banyak luka di tubuhnya. Setelah mengalami luka berdarah, irisan dan pil buah abadi dengan cepat ditanamkan. Kemudian, kekuatan sembilan matahari dan intisari kayu penjinak naga bekerja sama untuk menyembuhkan luka tersebut. Saat ini berlanjut, Su Fang tiba-tiba merasa tubuhnya seperti bumi, seperti tanah. Pil dan buah abadi seperti biji, menetes ke tanah setetes demi setetes. Kemudian, melalui vitalitas tanah, segala jenis sumber daya akan tumbuh. Untuk memelihara esensi vital. Memelihara energi sejati. Melahirkan kekuatan magis. Dalam keadaan yang begitu indah, Su Fang hanya bisa berkonsentrasi pada kultivasi. Di luar pegunungan Monset. Wow! Angin kencang bertiup, mengancam akan menelan kota di bawahnya. Hanya istana di puncak gunung yang tetap bergeming di tengah kegilaan. Jagoan! Sambaran petir perak tiba-tiba menyambar dari arah angin. Seorang pria berjubah merah duduk bersila di atas gunung dengan tangan dilutut dan mata tertutup. Dia perlahan membuka matanya dan melihat ke depan. Aura botol Giyok Raksasa ada di istana itu. Jadi dia datang untuk mencari botol Giyok Raksasa. Karena orang ini adalah penguasa lima racun yang telah dihidupkan kembali belum lama ini. Anak ini seharusnya memiliki harta sihir tingkat raja yang dapat menekan botol Giyok Raksasa milikku. Kalau tidak, dia tidak akan bisa meninggalkan hutan kabut alam luar. Penguasa lima racun perlahan mengendalikan ular perak sepuluh ribu racun. Setelah merenung sejenak, sebuah ilusi terpisah dari tubuhnya. Ibu ilahi jahat, tahukah kamu latar belakang anak itu? Sekte guru, saya tidak jelas tentang latar belakangnya. Saya hanya merasa dia tidak sederhana. Jadi ilusi itu adalah kehendak ibu ilahi jahat. Sayangnya, tubuh utama, kehendak ilahi, dan tubuh asli telah menjadi penguasa lima racun. Ibu ilahi jahat hanyalah keinginan untuk hidup. Pakar mana yang telah datang? Dari kedalaman awan di pegunungan keturunan bulan, kehendak Li Zhe Ching ditransmisikan. Hal ini membuat penguasa lima racun cukup terkejut. Ahli yang sangat kuat, saya tidak menyangka bahwa di wilayah kecil ini, akan ada seorang ahli yang bisa merasakan aura sekte kita. Berdengung. Awan di langit seakan dipisahkan oleh kekuatan yang sangat besar. Saat mereka bergerak, ilusi Li Zhe Ching muncul. Penguasa lima racun menyerap 10 ribu racun ular perak ke telapak tangannya dan perlahan melayang menjauh. Setelah beberapa saat, penguasa lima racun dan wasiat Li Zhe Ching saling berhadapan di langit. Saya mencari seorang pria muda. Oh. Li Zhe Ching terkejut. Ilusi itu perlahan menjadi jelas. Saya masih memiliki orang yang Anda inginkan di sini. Tidak mungkin. Tingkat kultivasi Anda tidak terduga. Orang ini mengambil harta milikku. Aku tidak punya pilihan selain datang dan mengambilnya kembali. Setelah penguasa lima racun selesai berbicara, dia meraih dengan kelima jarinya. Dalam kehampaan, ilusi Su Fang muncul. Petik 2. Dia datang untuk mencari Su Fang. Saat itu juga, nafas Li Zhe Ching terhenti. Seolah-olah dia sedang memikirkan sesuatu, dia menilai penguasa lima racun. Kamu adalah penguasa lima racun yang namanya mengguncang dunia kecil puluhan ribu tahun yang lalu. Penguasa lima racun terkejut. Sepertinya saya datang ke tempat yang tepat. Karena Anda mengetahui sekte saya, saya harap Anda menyerahkan anak itu. Saya tidak akan mempersulitnya. Saya hanya ingin mengambil kembali botol Giyok Raksasa. Dia adalah temanku. Bagaimana aku bisa menyerahkannya padamu? Li Zhe Ching menggelengkan kepalanya. Saya baru saja dibangkitkan. Saya tidak menyangka akan dipaksa melawan ahli seperti Anda hari ini. Kebetulan saya juga ingin melihat betapa kuatnya penguasa lima racun, yang namanya mengguncang dunia kecil. Anda baru saja dibangkitkan, dan saya telah dibelenggu selama ribuan tahun. Anda dan saya berada di pada level yang sama. Jarang sekali bisa bertukar pukulan dengan ahli sepertimu. Setelah beberapa patah kata, kedua raksasa itu akan mulai bertarung. Sosok Li Zhe Ching sekali lagi menjadi sangat jelas. Baru sekarang tubuh aslinya muncul. Seluruh pegunungan Monset dilindungi oleh penghalang. Tiga telapak tangan. Ayo kita lawan tiga telapak tangan. Bagaimana? Penguasa lima racun mengulurkan tiga jari. Tiga gerakan sudah cukup. Li Zhe Ching menganggup dan membuka kedua tangannya. Aliran Ki yang kuat mengembun di antara telapak tangannya. Saat ini, ruang bergetar karena jarak di antara mereka. Membelanjakan. Ki sejati lima racun. Penguasa lima racun sepertinya melayang di udara. Ia tiba di depan Li Zhe Ching dalam sekejap mata. Bang! Telapak tangan mereka bertabrakan di udara. Astral Ki meledak, menyebabkan ruangan bergetar hebat. Ledakan yang memekakkan telinga datang dari langit. Tak satu pun dari kedua ahli itu mundur satu langkah pun. Asal telapak tangan kosong. Li Zhe Ching mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Kemarahan kalah jengking raksasa. Penguasa lima racun juga mengirimkan serangan telapak tangan. Dengan baik. Kedua tabrakan tersebut mengguncang dunia. Aura kedua raksasa itu seperti pedang tajam yang tak terhitung jumlahnya menusuk ke tanah, menyebabkan pegunungan monset berguncang. Ah! Tabrakan itu memaksa Li Zhe Ching mundur selangkah. Jubahnya bergemerisik. Tapi penguasa lima racun tidak bergerak sama sekali. Melihat Li Zhe Ching mundur, dia masih memiliki senyuman tenang di wajahnya. Bang! Sebelum Li Zhe Ching bisa mengatur napasnya, penguasa lima racun mengirimkan serangan telapak tangan lagi. Ledakan! Kali ini, kedua ahli itu tidak saling beradu telapak tangan secara langsung. Sebaliknya, telapak tangan mereka bertabrakan. Percikan api yang terbentuk akibat tumbukan itu melesat ke langit seperti kembang api. Ledakan! Ledakan! Penghalang pegunungan monset berguncang ke atas dan ke bawah. Seolah-olah penghalang itu akan terguncang dari tanah. Tidak ada kekuatan ilahi, tidak ada kekuatan dharma, hanya ki sejati. Kamu sangat kuat. Penguasa lima racun masih tidak bergerak sedikitpun. Tetapi. Namun, kulit Li Zhe Ching berganti-ganti antara pucat dan pucat. Jelas sekali, dalam pertukaran ini, Master Sekte Lima Racun telah sepenuhnya berada di atas angin. Sekarang kamu harus menyerahkannya. Penguasa lima racun sedang mendesak. Saya tidak akan menyerahkannya. Saya harus meminta pendapatnya sebelum saya dapat mengambil keputusan akhir. Meskipun dia bukan tandingan penguasa lima racun, Li Zhe Ching tidak takut sama sekali. Ini adalah aura barang antik kuno. Suara mendesing. Saat ini, sebuah kesadaran terbang dari pegunungan monset. Penguasa lima racun itu sombong. Dia akan mempersulit lagi ketika dia tertarik oleh kesadaran yang melayang di atasnya. Li Zhe Ching berkata pada kesadaran yang terbang di atas, Nak, diamlah di sana. Terima kasih senior, tapi ini memang ada hubungannya dengan saya. Saya tidak bisa hanya duduk diam dan tidak melakukan apa-apa. Kesadaran melayang. Su Fanglah yang menggunakan segel disintegrasi iblis dan menghilangkan kesadarannya. Kekuatan ilahi yang sangat familiar. Penguasa lima racun masih tenang dan tenang. Dari dulu hingga sekarang, dia memiliki aura yang mendominasi. Pada saat ini, dia tergerak oleh kesadaran Su Fang. Aku ingat sekarang. Teknik jalan iblis adalah segel disintegrasi iblis yang hanya bisa digunakan oleh para ahli jalan iblis tertinggi, kan? Master Sekte, kamu memiliki sepasang mata yang tajam. Su Fang datang ke Sicily Zhe Ching dan menangkupkan tinjunya ke arah penguasa lima racun. Itu adalah segel disintegrasi iblis dari jalan iblis. Aku mendapatkannya secara tidak sengaja dan mendapatkan beberapa prestasi setelah mengolahnya. Jangan membicarakan hal-hal yang tidak penting ini. Master Sekte, kamu datang untuk mengambil vas biok raksasa untukku. Bagus kalau kamu tahu. Simpan banyak omong kosong. Penguasa lima racun memujinya. Aku mendapatkan raksasa jade fase secara tidak sengaja di hutan berkabut alam luar dan menyatu dengannya secara tidak sengaja. Sekarang vas itu telah menyatu denganku. Jika aku memberikannya kepadamu, itu sama dengan melucuti daging dan darahku. Fase giok raksasa adalah harta paling berharga dari Sekte kami. Tidak bisa jatuh ke tangan orang luar. Dia tidak menyangka Su Fang begitu mendominasi dalam kata-katanya. Penguasa lima racun juga sama. Tidak ada pihak yang menyerah. Master Sekte, Anda dan saya dapat memikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini. Su Fang berbicara lagi. Seseorang pernah menginjak kepalaku dan merampas harta sihirku. Aku bersumpah bahwa aku hanya akan mengalami penghinaan seperti itu sekali dalam hidupku. Aku harap kamu tidak memaksaku. Pikirkan cara untuk menyelesaikan masalah ini tanpa berkelahi. Dan membunuh. Penguasa lima racun bergumam dan tersenyum. Ini menarik. Tidak ada yang bisa bernegosiasi di depan kita, bahkan makhluk abadi pun tidak. Saya harap Anda bisa tenang dan menyelesaikan masalah ini. Li Zhe Ching juga berbicara. Ia pun mengutarakan posisinya, yaitu maju dan mundur bersama Su Fang. Bahkan jika itu adalah penguasa lima racun, dia juga akan menghadapinya bersama Su Fang. Penguasa lima racun tidak punya pilihan selain bersikap dingin kali ini. Su Fang dan Li Zhe Ching di depannya memberinya aura yang mengesankan, dan dia tidak mau mundur selangkah pun. Mereka bisa bertarung, dan mereka bisa bertarung. Secara alami, mereka bisa hidup berdampingan dengan damai. Saya telah mengatakan sebelumnya bahwa harta sekte tidak boleh jatuh ke tangan orang luar, kecuali Anda adalah anggota dari lima sekte racun. Penguasa lima racun mundur selangkah. Apakah begitu? Li Zhe Ching menatap Su Fang dalam-dalam. Yang terakhir juga memahami arti mendalam dari tampilan ini. Di depan kedua raksasa itu, Su Fang berpikir beberapa detik dan segera memberikan jawaban. Master Sekte, Anda baru saja mengambil alih tubuh asli lima racun dan dibangkitkan, dan sekte lima racun telah lama menjadi air yang mengalir dan tidak ada lagi di dunia. Saya bersedia membantu Anda membangun kembali sekte lima racun dengan segenap kekuatanku. Bagaimana dengan itu? Tentu saja, saya juga berharap ahli di samping saya juga dapat membantu saya membangun kembali kekuatan sekte saya. Orang pintar tidak bosan berbicara. Penguasa lima racun tersenyum dan memandang Li Zhe Ching. Pada saat ini, Li Zhe Ching tiba-tiba terlihat sadar. Master Sekte, Anda sudah membuat rencana sebelum datang ke sini. Baiklah, saya tidak melakukan apa-apa dan baru saja mendapatkan kembali kebebasan saya dari gerbang Siansa. Saya sangat bosan sehingga saya dapat membantu Anda. 375 Mudah Penguasa lima racun bertepuk tangan pada mereka berdua. Sekte saya tidak bisa menyaksikan lima sekte racun menghilang dalam sungai sejarah. Karena dapat terlahir kembali, saya harus membiarkan sekte lima racun muncul kembali di mata dunia. Setelah berbicara, dia menatap Su Fang lagi. Saya tidak menginginkan botol Giyok Raksasa, tetapi ada lima manusia racun di dalamnya. Sekte saya akan menggunakannya untuk mengasuh murid di masa depan. Anda harus memberi saya lima manusia racun. Manusia racun tidak banyak berguna bagiku. Dengan membalikkan tangannya, telapak tangannya berkedip dengan cahaya beracun. Wuss! Lima manusia racun yang masih duduk bersila tiba-tiba muncul di udara. Dalam sekejap mata, saat manusia lima racun muncul, mereka tersedot ke dalam telapak tangan penguasa lima racun. Li Zhe Ching segera mengundang penguasa lima racun untuk memasuki pegunungan bulan terbenam. Di dalam istana, banyak penggarap keluarga Li berkumpul dengan panik. Karena pertarungan antara kedua ahli tersebut, aura yang dihasilkan telah mempengaruhi seluruh pegunungan, seolah-olah langit dan bumi akan runtuh. Hanya ketika mereka bertiga terbang ke istana barulah semua orang menjadi tenang dan meninggalkan istana. Master Sekte, silakan duduk. Li Zhe Ching tidak mengikuti upacara. Setelah meminta para pelayan menyajikan teh, kedua pemimpin itu meminum teh sambil mengobrol. Adapun keinginan Su Fang, dia duduk di sisi lain dan tidak kembali ke tubuh utamanya untuk saat ini. Kamu telah berkultivasi selama 10.000 tahun. Memiliki kekuatan seperti itu sudah sangat bagus. Setelah mengobrol sebentar, kedua belah pihak menjadi lebih akrab satu sama lain. Ternyata penguasa lima racun tidak seperti yang mereka bayangkan. Dia bukanlah buaya raksasa dari jalan jahat yang membuka mulutnya untuk memakan orang dan membunuh banyak orang. Jika dia tidak menggunakan gas dan aura beracunnya, dia hanyalah seorang kultifator biasa. Setelah mengetahui bagaimana Li Zhe Ching dan Su Fang bertemu, terutama mengetahui bahwa Li Zhe Ching adalah seorang kultifator lepas, dia tidak bisa tidak memujinya. Mampu mengandalkan dirinya sendiri untuk mencapai kultifasi seperti itu sungguh mengejutkan. Setelah mengobrol sebentar dengan Su Fang, penguasa lima racun tiba-tiba mengangkat tangannya. Kenapa aku belum pernah mendengar tentang sekte penyegel surgawi? Li Zhe Ching melihat ke atas, itu adalah sekte yang lahir di alam Zhuotian kurang dari 20.000 tahun yang lalu. Perkembangan sekte ini sangat menakutkan, dan sudah menjadi sekte lurus kelas 1 di alam Zhuotian. Su Fang, bocah nakal, kamu cukup berkarakter. Mengapa kamu harus berkompromi dengan sekolah penyegel surgawi? Kamu tidak perlu menjadi murid, cukup pelindung Dharma nominal. Itu jauh lebih baik daripada berkultifasi di dalam sekolah penyegelan surgawi. Senior, ada alasan kenapa aku melakukan ini. Ada harta karun milikku, dan itu ada di tangan salah satu pemimpin rumah penyegelan abadi. Aku harus menaiki tangga selangkah demi selangkah sampai aku bisa mengambilnya kembali. Setelah itu, aku bisa melakukan apapun yang kuinginkan. Botol Giyok Raksasa adalah harta karun yang bagus. Itu dapat menyimpan sejumlah besar bahan dan memenjarakan para pembudidaya. Bahkan orang sepertiku hanya bisa ditekan setelah terperangkap di dalam botol Giyok Raksasa. Hanya dengan menggunakan harta sihir yang lebih kuat untuk memecahkan botol dari dalam kita dapat melarikan diri dengan nyawa kita. Saat mereka terus mengobrol, penghalang di antara mereka bertiga dengan cepat menghilang. Su Fang ingin melanjutkan kultifasinya, jadi dia pergi dulu. Saudara Li. Saat ini, di tebing belakang istana, penguasa lima racun berdiri bahu-membahu dengan Li Zhe, menatap alam hutan. Kamu dan aku sama-sama telah bereinkarnasi. Di masa lalu, aku yakin kamu telah memahami beberapa hal. Bagiku, aku masih ingin mendirikan Sekte Jahat nomor satu. Aku ingin nama Sekte Dewa Lima Racun mengguncang dunia. Dan di masa depan, ketika aku pergi ke dunia besar, aku ingin menjadi Sekte Jahat yang kuat. Bantu aku kali ini. Jika tidak, kamu akan dibelenggu oleh Sekte Pedang Tratai Hijau, Sekte Roh Abadi, dan Sekte Pedang Tratai Hijau. Sekte lain. Anda tidak akan memiliki kebebasan sejati. Master Sekte, kamu baru saja memiliki tubuh sejati lima racun. Tidak akan lama sebelum kamu memulihkan kekuatanmu, kan? Tanya Li Zhe Ching. Saya bahkan tidak memiliki sepersepuluh dari kekuatan saya sebelumnya. Pada puncaknya, saya berdiri di puncak dunia kecil manapun. Saya memerlukan waktu puluhan tahun, atau bahkan seratus tahun untuk pulih. Selama waktu ini, saya akan fokus pada kultivasi. Hal lainnya adalah mengingat semua lambang api suci. Mari kita lihat apakah ada murid kuat yang muncul dalam puluhan ribu tahun. Setelah mengatakan itu, penguasa lima racun terus merasakan dao surgawi. Jauh di dalam altar. Bang! Tubuh fisik Su Fang memancarkan Ki kesengsaraan yang mengerikan. Tiba-tiba, kesengsaraan Ki meledak. Energi yang mengerikan mengeluarkan sejumlah besar kotoran. Sembilan lapisan. Energinya berubah dari delapan lapisan menjadi sembilan lapisan. Lapisan kesembilan yang abadi. Su Fang merasa sedikit terhibur. Jika ini terus berlanjut, dia akan dengan cepat menerobos ke lapisan kesepuluh abadi dan kemudian menerobos ke alam abadi. Meskipun Su Fang telah mencapai alam kematian, dia masih sangat jauh dari alam bencana. Dia berada di ujung bumi. Namun di alam kematian, kekuatan dan kemampuan Su Fang akan mengalami transformasi besar. Tuan, bawahan ini ceroboh dan meremehkan penguasa lima racun. Jika bukan karena Li Zhe Ching, penguasa lima racun pasti akan membunuhku. Dia berada di tengah-tengah terobosan, membimbing kekuatan pembersihan sum-sum untuk membantunya maju. Botol diok raksasa muncul di celah ilahi miliknya. Dia menyalahkan dirinya sendiri. Aku tidak bisa menyalahkanmu untuk ini. Aku hanya bisa mengatakan bahwa penguasa lima racun terlalu kuat. Dia baru saja hidup kembali, tapi dia sudah memiliki kekuatan seperti itu. Dia menemukanku begitu cepat. Ketika dia merasakan penguasa lima racun ketika pegunungan bulan terbenam bergetar, dia sangat terkejut. Dia bahkan berpikir untuk pergi diam-diam. Namun kemudian, dia dengan tegas menghadapinya secara langsung. Untungnya tidak ada bahaya. Siapa? Siapa? Kekuatan pembersihan sum-sum menutupi kekuatan pembersihan sum-sum. Kedua kekuatan itu seperti dua binatang buas yang menyerang tubuh fisiknya, gelombang demi gelombang. Dia memanggil buah abadi lainnya. Dengan menggunakan pisau kecil, dia memotong buah abadi menjadi puluhan bagian. Buah abadi tidak mungkin terlalu besar. Awalnya adalah kekuatan tingkat tinggi, jadi tidak bisa menyatu sempurna dengan tubuh. Setelah menyelesaikan kemajuannya, dia membuka banyak luka di tubuhnya. Setelah menelan buah abadi, Su Fang dapat merasakan banyak perubahan pada tubuh fisiknya, terutama kemampuan pemulihannya. Luka di tubuhnya sembuh dalam waktu setengah dupa. Kemampuan pemulihannya sungguh mengerikan. Setelah menerobos kelapisan kesembilan yang abadi, tubuh fisiknya terus menyerang pembersihan sum-sum. Lagi dan lagi. Yang meridian, valetki spirit, divine aperture. Setiap saat, tubuh fisik dan kekuatan Su Fang meningkat seiring dengan dampak kekuatan pembersihan sum-sum. Perubahan yang dialaminya setiap hari sungguh mencengangkan. Setelah pembersihan sum-sum terus menerus selama setengah bulan. Bagi Su Fang, yang berada di lautan pembersihan sum-sum, setengah bulan berlalu seperti beberapa tahun. Dia membuka luka lain dan membiarkan tubuh fisiknya menelan irisan buah abadi. Dia mulai menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur untuk memandu kekuatan pembersihan sum-sum untuk menyerang tubuh fisiknya, bersiap menerobos kelapisan kesembilan yang tak mati dan lapisan kesepuluh yang tak mati. Tubuh fisiknya selalu seperti lautan yang bergejolak, dan kekuatan pembersihan sum-sum seperti badai, memicu gelombang badai di lautan. Selama periode ini, terdapat banyak kotoran di placenta, dan dia menelan banyak sumber daya, seperti pil pembersi sum-sum. Matanya tiba-tiba terbuka, dan dia menggunakan teknik jari seratus titik akupuntur untuk menyegel meridian di tubuhnya. Mereka mulai mengembun dan berkembang. Ketika mereka mencapai batas tertentu, segelnya terbuka dalam sekejap. Ledakan. Tubuh fisiknya bergetar, dan kabut berdarah muncul dari kepala Su Fang. Dia merasakan kepalanya bergemuruh dan penuh guntur, tapi dia tidak peduli tentang itu. Kesengsaraan Ki melonjak keluar dari tubuhnya. Saat ini, tubuh fisiknya menyerang ke arah yang berlawanan. Kekuatan pembersihan sum-sum datang dari luar ke dalam, tapi kali ini, datang dari dalam keluar, melepaskan semua energinya. Bang! Energinya seperti seekor harimau lapar yang menerkam seekor domba, gemetar dan bergema di istana bawah tanah. Mulut Su Fang terguncang, dan darah mengalir keluar. Dia menyekanya dan segera melihat sepuluh lapisan energi di sekelilingnya. Lapisan kesepuluh yang abadi. Puncak alam abadi. Hebat! Sekarang dia telah mencapai lapisan kesepuluh kematian, langkah selanjutnya adalah menerobos ke alam kematian. Jika ini terus berlanjut, alam kematian akan segera dipromosikan. Setelah beberapa saat, promosi berakhir, dan Su Fang sekali lagi memandu kekuatan pembersihan sum-sum altar untuk membersihkan tubuhnya. Berdengung! Tiba-tiba, di antara meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya, salah satunya tiba-tiba bergerak. Itu adalah meridian yang terbakar. Ketika dia memfokuskan pikirannya, dia langsung merasa senang. Ternyata meridian yang ketiga terbakar dengan nyala energi yang mengejutkan. Meridian yang hampir transparan, dan di bawah nyala api, hampir menghilang. Saat nyala api melambat, meridian menjadi merah. Dinding kristal, daging, dan darah semuanya adalah energi yang murni. Di antara meridian yang tak terhitung jumlahnya, meridian yang seperti sepotong batu giyok yang menghubungkan semua meridian. Ini adalah meridian yang ketiga yang selesai. Tidak terduga, sungguh tidak terduga. Meridian yang ketiga telah berhasil dikembangkan. Sekarang saya memiliki tiga meridian yang, kekuatan saya menjadi dua kali lipat. Su Fang tidak bisa menyembunyikan kegembiraannya. Tidak ada teknik budidaya atau harta Dharma yang dapat dibandingkan dengan transformasi sembilan yang sembilan. Tugas utamanya adalah mengolah meridian yang. Dengan setiap tambahan meridian yang, energi yang murninya akan berlipat ganda dan menjadi lebih kuat. Semakin banyak meridian yang yang dimilikinya, semakin tak terduga energi yang murni miliknya. Dia telah menerobos ke alam kematian. Sekarang dia memiliki meridian yang ketiga, itu benar-benar merupakan berkah ganda. Dia segera menyerap energi roh altar. Saat kekuatan pembersihan sum-sum mengalir ke meridian yang ketiga, sebagian besar energi tubuh fisiknya juga mengalir masuk. Segera, dia merasakan tubuh fisiknya runtuh. Terlepas dari tiga meridian yang, roh aura Dharma ungu, dan bukaan ilahi, tubuh fisiknya seringan bulu. Berdengung. Ki dingin yang kuat tiba-tiba melonjak keluar dari alam asal ilahi. Su Fang kaget. Dia segera memisahkan seutas jiwa esensinya dan memasuki alam asal ilahi. Ketika dia sampai di ruang cermin kuno, Ki dingin menyerang, tapi dia masih tidak bisa bergerak di ruang itu. Suara wanita misterius itu datang dari dalam. Kamu telah mengembangkan meridian yang lainnya. Ya, saya telah mengembangkan meridian yang ketiga. Saya merasa energi yang murni di tubuh saya tiga kali lebih kuat. Itu benar-benar wanita misterius itu. Su Fang menjawab dengan hormat. Tidak heran aku merasa oramu semakin kuat. Kamu harus mengingat satu hal di masa depan. Semakin banyak meridian yang yang kamu miliki, semakin kuat energi yang murnimu. Kamu harus menyerap lebih banyak energi matahari dan bintang. Energi matahari dan bintang. Tahukah kamu apa asal mula kehidupan? Ini. Itu adalah bintang-bintang, itu adalah matahari. Bintang-bintang mengandung energi yang murni tertinggi, dan itu adalah energi yang paling besar dan misterius. Misalnya, kekuatan asal nirwana dalam tubuhmu sebenarnya berasal dari bintang-bintang. Bintang-bintang itulah yang memproyeksikan bintang-bintang ke dalam sungai bintang, dan sungai bintang kemudian membentuk dunia kecil yang tak terhitung jumlahnya. Kalau begitu cara kultivasi saya adalah berkultivasi di alam. Misalnya, jika Anda diberi item dao dan mengolahnya, masa depan Anda tidak akan sekuat jika Anda berkultivasi di alam dan menyerap kekuatan bintang. Item dan sumber daya dao sebenarnya lahir dari bintang-bintang dan alam semesta. Pada akhirnya, mereka semua menyerap kekuatan bintang-bintang. Namun, setiap kultivator abadi atau fana akan kesulitan untuk langsung menyerap kekuatan bintang-bintang kecuali mereka bertemu secara kebetulan, dan kamu adalah salah satu dari mereka. Ingat ini, jika efek penyerapan energi bintang tidak jelas, Anda bisa menunggu lebih banyak meridian yang terbentuk. Singkatnya, Anda harus perlahan-lahan beradaptasi dan mencoba. Saya akan mengasingkan diri. Selamat telah mendapatkan meridian yang ketiga. Terus bekerja keras. Wanita misterius itu perlahan-lahan pergi. Suara mendesing. Kesadarannya kembali. Setelah meninggalkan alam asal ilahi yang dalam, Su Fang merasa jauh lebih nyaman. Namun, dia tidak mengerti. Dia memiliki segala macam keraguan. Misalnya, mengapa menyerap energi bintang tidak se-efektif mengolah di ruang artefak dao? Apa sebenarnya kekuatan bintang-bintang? Apakah itu kekuatan yang murni? Singkatnya, masih banyak lagi. Alasan dia bingung adalah karena ini di luar pemahamannya. Dia adalah seorang kultivator abadi, tapi bagaimana dengan wanita misterius itu? Apakah energi bintang juga energi alami? Lupakan saja, kepalaku sakit. Aku harus terus menerobos ke alam kematian tingkat ke-10 dan mulai menyerang meridian yang ke-4. Aku akan memikirkannya nanti. Pada akhirnya, dia dengan tegas menyerah dan terus berkultivasi. 376. Kekuatan bintang-bintang. Percakapan Su Fang dengan wanita misterius itu telah membuka pintu lain menuju Beyond the Heavens. Di luar surga adalah bagian luar. Mengingat tingkat kekuatan Su Fang saat ini, tidak mungkin dia bisa mencapai tingkat itu. Sekali lagi, dia menyerang divisi ke-10 yang abadi. Setelah mencapai titik tertentu, Su Fang mengalihkan perhatiannya dari Suan Guang, yang di dalamnya terdapat patung batu dengan telapak tangan terkatuk. Itu adalah patung yang dia peroleh dari reruntuhan abadi yang menyembah surga. Su Fang tidak pernah punya waktu untuk mempelajarinya, tetapi sekarang dia telah menerobos ke divisi ke-10 kematian dan memiliki meridian yang ke-3. Dia akhirnya punya waktu untuk mempelajarinya. Patung itu tingginya 15 meter dan ditutupi permata berharga dari dunia abadi. Kemungkinan besar, itu terbuat dari batu abadi dan bersinar dengan cahaya yang menyelaukan. Agaknya, dibutuhkan jutaan batu abadi untuk membuat patung seperti ini. Untuk apa itu digunakan? Pendeta Agung Brightruth telah menyebutkan bahwa benda itu mungkin digunakan untuk memberi daya pada reruntuhan abadi yang menyembah surga. Ada beberapa retakan samar pada patung itu. Karena budidaya telapak tangan penyembah surga, Su Fang bisa mendapatkan gambaran umum tentang teks sebenarnya pada patung itu, dan dia sangat terkejut. Mungkinkah dengan menggunakan telapak penyembah surga, aku bisa menggabungkannya dengan patung ini untuk melancarkan serangan yang tak tertandingi? Setelah mencapai titik ini dalam pemikirannya, Yang Ki tidak bisa tidak berharap untuk menggunakan telapak penyembah surga. Teknik telapak tangan menyembah surga adalah teknik dari dunia yang lebih tinggi, dan meskipun teknik ini dianggap sebagai harta karun yang tak ternilai harganya di dunia fana, di dunia yang lebih tinggi, teknik telapak tangan menyembah surga tidak lebih dari sebuah seni energi yang dapat dikuasai oleh makhluk abadi manapun. Keruntuhan abadi yang menyembah surga tidak bisa dibandingkan dengan pintu pencerahan abadi. Pintu itu sangat misterius, dan berisi dimensi yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, serta makhluk abadi. Suara mendesing. Kekuatan takasat mata dari telapak tangan yang menyatu dengan patung itu. Patung itu meledak dengan energi yang menakutkan, dan dua telapak tangan besar muncul di depannya. Su Fang mengendalikan patung itu untuk menggunakan telapak tangan penyembah surga. Memukul. Patung itu bergetar, dan kedua telapak tangan besar itu melesat ke depan sejauh 30 meter. Suara gemuruh memenuhi udara, dan seluruh pekuburan bergetar. Kekuatan patung itu sepertinya hampir menyebabkan pekuburan itu runtuh. Luar biasa, luar biasa melampaui kata-kata. Ada beberapa rune sejati yang tidak lengkap di dalam patung yang memang dapat mendukung teknik telapak tangan surgawi. Sekarang saya memiliki metode lain untuk menghadapi para ahli. Dia diam-diam mengedarkan Ki-nya dan akhirnya menerima konfirmasi. Dia sangat bersemangat. Lusinan patung batu telah diperoleh oleh kekuatan besar yang berbeda, tapi pada akhirnya, adakah yang bisa mengaktifkannya? Tidak. Selain Su Fang, yang dapat membuka patung batu tersebut, yang lain hanya dapat memperlakukan patung batu tersebut sebagai batu abadi atau memasukkannya ke dalam sumber Dojo untuk meningkatkan energi spiritual tingkat tinggi Dojo. Itu membuat Dojo tampak seperti terhubung dengan dunia abadi. Menyingkirkan patung batu itu, Zhang Xuan merasa bahwa dia telah mencapai tingkat ke-10 yang abadi. Namun, dia masih membutuhkan waktu sebelum dia bisa mencapai alam abadi. Dia membuat lebih banyak luka kecil di tubuhnya, dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Lebih dari seratus luka dibuat, dan buah abadi, pil pembersih sum-sum, dan pil obat lainnya yang dapat meningkatkan kekuatan hidup seseorang digabungkan ke dalam dagingnya. N. Secara tidak sengaja, Su Fang melihat pemandangan yang sangat mengejutkan. Lengan kiri yang dibentuk oleh kayu penjinak naga juga mengalami beberapa luka. Dia baru saja memasukkan buah abadi ke dalam dagingnya. Tanpa diduga, dagingnya langsung menyebabkan buah abadi itu sedikit gosong, lalu dengan cepat menyatu dengannya. Su Fang tidak perlu mengendalikan tubuhnya untuk menelannya dengan paksa. Dia juga telah membuat sayatan di lengan kiri kayu penjinak naga sebelumnya untuk menyatu dengan buah abadi, tapi mengapa buah itu tidak memiliki efek fusi seperti ini? Bingung sejenak, dia mengeluarkan buah abadi lainnya. Saat dia hendak membuat luka di lengan kirinya, tanpa diduga, aura lengan kirinya menyebabkan buah abadi secara alami melayang ke lengan kirinya dan dekat dengan daging lengan kirinya ketika Su Fang tidak mengendalikannya. Buah abadi memancarkan cahaya spiritual yang mempesona dan aroma buah. Sebaliknya, daging mulai menyerap energi tersebut. Buah abadi itu berangsur-angsur berubah menjadi air buah yang aneh dan dituangkan ke dalam daging Su Fang. Aneh. Sungguh aneh. Kali ini, tanpa Su Fang mengendalikan tubuhnya, lengan kirinya bisa langsung menyerap buah abadi itu. Apa yang sedang terjadi? Dan lengan kirinya juga mengalami masalah normal. Kecepatan menyerap seluruh buah abadi tidak terlalu mengejutkan. Jika itu adalah sepotong buah abadi, kecepatannya sangat mengejutkan. Sepertinya ada beberapa perubahan pada lengan kiriku. Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya meletakkan kayu penjinak naga di lengan kirinya. Kayu penjinak naga adalah sari kayu yang lahir dari sari kayu alami, dan buah abadi juga merupakan kristalisasi sari kayu. Karena keduanya merupakan sari kayu. Dia mengambil ramuan abadi lainnya. Ramuan abadi mendekati lengan kirinya. Namun kali ini, dia tidak melakukan pemotongan. Ramuan abadi menempel di lengan kirinya seperti buah abadi. Kemudian, energi abadi perlahan diserap oleh lengan kirinya. Kecepatannya tidak mengejutkan. Itu seperti setetes air yang mengalir melalui hatinya. Karena tumbuhan abadi dan buah abadi baik-baik saja. Dia mengeluarkan ramuan roh biasa. Dan kali ini, Su Fang menebak dengan benar. Ramuan roh ini tidak sebanding dengan ramuan abadi dan buah abadi. Begitu muncul, itu diserap dengan paksa oleh lengan kirinya. Hanya dalam tiga tarikan napas, aura ramuan roh terserap seluruhnya. Dalam sekejap, ia layu dan melayang ringan ke tanah. Aneh, sungguh aneh. Aku tidak menyangka kayu penjinak naga akan berubah seperti ini. Dengan cara ini, di masa depan, lengan kiriku dapat dengan bebas menyerap esensi kayu apapun. Jika aku menstimulasi lebih banyak potensi, lengan kiriku bahkan dapat merasakan kekuatan kayu tersebut. Esensi kayu dari alam. Lengan kirinya seperti magnet yang khusus menyerap sari kayu. Su Fang tidak bisa menahan kegembiraannya. Dengan kemampuan ini, di masa depan, dia dapat dengan mudah menyerap esensi kayu apapun untuk meningkatkan kekuatan hidupnya dan memperkuat lengan kirinya. Lengan kirinya yang menyerap esensi juga setara dengan Su Fang yang menyerap esensi. Saya pikir perubahan di lengan kiri saya terkait dengan terobosan saya baru-baru ini. Semakin kuat tubuh saya, semakin sempurna kayu penjinak naga akan menyatu dengan tubuh saya. Akhirnya, dengan tubuh saya yang sempurna, saya dapat menstimulasi kemampuan naga penjinak. Lengan kiri kayu penjinak naga, jika aku menerobos ke alam abadi. Dengan pemikiran ini, Su Fang mau tidak mau bertanya pada dirinya sendiri dengan penuh harap. Begitu dia melangkah ke alam kekal, bukankah akan ada perubahan lain pada tubuh sempurnanya? Lengan kiri kayu penjinak naga, pada akhirnya, masih merupakan kemampuan tubuh sempurnanya. Alam yang tidak bisa dihancurkan, dia harus mencapai alam yang tidak bisa dihancurkan sesegera mungkin. Dia sangat penasaran untuk melihat apa yang akan terjadi dengan tubuh sempurnanya. Dia mengeluarkan buah abadi. Dia hanya menggunakan sedikit buah abadi baru-baru ini. Ini adalah harta karun yang dapat memperkuat otot dan darah serta meningkatkan kekuatan hidup. Itu adalah sesuatu yang hanya bisa ditemukan secara kebetulan. Dia tidak akan menyanyiakan harta karun tersebut dan segera melahapnya. Seperti buah abadi, ada beberapa buah-buah abadi. Dia membelah ratusan buah dan menuangkan potongannya ke dalam dagingnya. Kemudian, dia memandu kekuatan pemurnian altar untuk memulai terobosan. Alam yang tidak dapat dihancurkan. Itulah satu-satunya pemikiran di benak Sufang. Setelah memasuki alam abadi, dia akan memiliki kesempatan untuk mengolah Jiwayang, yang dapat membunuh orang di luar angkasa. Tidak ada yang tidak bisa dilakukannya. Bahkan mengolah bentuk ilahi membutuhkan Jiwayang. Li Zheqing tidak muncul selama ini. Mungkin dia sedang menghibur penguasa lima racun. Siapa yang tahu apa yang dipikirkan kedua pemimpin itu? Di alam semesta kegelapan, sembilan komandan, Bai Ling dan penggarap agung Yuezhen juga mengolah dan menyerap esensi tingkat tinggi yang telah disempurnakan Sufang. Sama seperti Sufang, mereka juga dengan gila-gilaan melahap kekuatan roh dari pil abadi, pil esensi murni, pil pembersih sum-sum, dan buah dewa. Hanya ada sembilan komandan. Ketika aku mencapai alam abadi, aku akan fokus untuk menekan mereka dan bersiap membangun kekuatan alkimiaku sendiri di lapangan hutan. Dua tempat tinggal di ladang meteorit hanyalah tempat sementara untuk alkimia. Itu tidak bisa digunakan untuk waktu yang lama. Pikirannya sangat jernih. Dengan arahan, dia fokus menyerap kekuatan pemurnian. Sekitar setengah bulan kemudian, Sufang mengeluarkan setetes darah seukuran buah kenari. Tetesan darah Raja Embun Beku ini sungguh luar biasa. Ini mengandung darah iblis sejati. Aku bisa merasakan kultifator agung Yuezhen, yang melahap darah itu, mempunyai ki iblis sejati. Aku bisa melahap sedikit darah ini dan hanya menyerap esensi dewa. Sumber daya. Sufang tidak kekurangan sumber daya sekarang, terutama tubuh Raja Embun Beku. Tubuh dewa adalah harta karun yang tak ada habisnya. Itu adalah cara yang luar biasa untuk meningkatkan kekuatan para pelayannya dan dirinya sendiri. Dia bahkan memberikan esensi dewa kepada Gui-Gui untuk dikembangkan. Gui-Gui tidak takut pada apapun. Selama itu darah, ia menyukainya. Sedikit esensi ini cukup untuk membantuku mencapai alam kekal dengan cepat. Aku tidak punya banyak waktu. Bahkan jika darah dewa mengandung darah iblis sejati dan mungkin berdampak besar pada kultifasiku di masa depan, masa depan masih terlalu jauh. Pergi. Saya harus memastikan bahwa saya dapat bertahan hidup sekarang. Setelah mendapatkan tubuh Raja Embun Beku, Sufang hanya menyempurnakannya untuk diolah oleh para pelayannya dan penggarap Agung Yuezhen. Dia hanya menyerap selusin tetes darah biasa satu kali dan mencapai alam kematian tingkat ke-6. Setetes darah seukuran buah kenari ini adalah esensi abadi yang diekstraksi dari tubuh Raja Beku. Waktu. Setiap hari yang berlalu berkurang satu hari. Demi kekuatan, dia rela melakukan apa saja. Setidaknya dia memiliki kemampuan untuk memurnikan darah dewa dan menggunakan tubuh alam kematiannya untuk menghasilkan kekuatan dewa. Suara mendesing. Dia tiba-tiba terbang menjauh dari altar. Dia telah mencapai tingkat ke-10 yang sempurna dari alam kematian. Jika dia ingin mencapai alam abadi, dia tidak bisa melakukannya di istana bawah tanah ini. Jika kamu ingin menerobos ke alam abadi, apakah kamu memerlukan bantuanku? Setelah meninggalkan istana bawah tanah, pikiran Li Zhe Ching datang dari surga ke-9. Terima kasih atas niat baikmu, senior. Altar telah membawa perubahan besar pada junior ini. Junior ini bermaksud mengandalkan usahanya sendiri untuk menerobos. Meninggalkan pegunungan Monset. Sesosok melayang di atas pegunungan tanpa batas. Li Zhe Ching menganggup dan tersenyum. Luar biasa. Meskipun dia mendapat bantuan kekuatan pembersihan sum-sum, masih mengejutkan baginya untuk menerobos ke alam abadi dengan begitu cepat. Itu di luar dugaanku. Di hutan yang jaraknya puluhan ribu meter. Tuan, jangan khawatir tentang kesengsaraanmu. Sosok-sosok muncul satu demi satu. Kultifator Agung Yue Zen, sembilan komandan, Bai Ling, dan Gui Gui. Gui Gui sangat menyukai Bai Ling. Sekarang, dia tidak mengganggu Su Fang. Kultifator Agung Yue Zen melambaikan tangannya dan menyapu semua orang ke dalam hutan sekitarnya, mengambil banyak sumber daya. Sambil menjaga kesengsaraan Su Fang, mereka juga bisa berkultifasi di alam. Esensi darah abadi adalah kekuatan tingkat tinggi. Itu pasti akan meninggalkan sesuatu di tubuhku. Mungkin itu adalah sesuatu yang tidak bisa aku rasakan dengan alamku saat ini. Setelah membangun altar dan memasang penghalang, Su Fang perlahan melepaskan auranya. Suan Guang melayang keluar. Di tengahnya ada bekas darah. Itu hanya jejak darah kental. Kultifator Agung Yue Zen dapat memadukan beberapa tetes sekaligus. Su Fang tidak bisa dibandingkan dengannya, dan para komandan juga bisa menyerap beberapa tetes. Karena mereka iblis, mereka dilahirkan untuk menanggung kekuatan alam. Jika mereka menelan terlalu banyak, itu akan menyebabkan penyumbatan dan kekuatan tingkat tinggi akan menekan kekuatan fana Su Fang. Pada akhirnya, itu akan ditekan sampai dia tidak bisa mengolahnya. Bahkan jika itu adalah setetes darah imortal. Kultifator tertinggi mana yang tidak ingin mendapatkannya. Su Fang memilikinya, tapi dia tetap diam karena takut. Setetes darah di tubuh, entah seberapa besar dampaknya di masa depan. Raih masa kini. Dia harus memilih. Dia tidak tahu bahwa saat ini, kuku jarinya telah menusuk jauh ke telapak tangannya, menggaruk kulitnya. Darah membakar tinjunya. Sepuluh tahun, aku hanya punya sepuluh tahun. Sepuluh tahun yang lalu, aku bisa menantang surga dengan umur panjang. Sepuluh tahun kemudian, aku masih bisa mengendalikan alam semesta. Nasibku akan ditulis ulang olehku. Pada saat ini, semua pikiran yang mengganggu lenyap. Dia menyedot suan guang tempat darah itu berada, perlahan membuka mulutnya dan menelan darah itu ke dalam tubuhnya. Sampai jumpa. Dalam sekejap. Ketika darah dewa memasuki tubuhnya, memang ada aura familiar dari darah iblis sejati. Itu adalah kekuatan hidup yang tak tertandingi. Tapi sekarang, energi darah dewa memasuki tubuhnya. Saat itu meluas, kekuatannya sepenuhnya melampaui tubuh Sufang. Oleh karena itu, ia menekan tubuhnya dengan kekuatan yang tak terhentikan. 377. Pada saat ini, Sufang sekali lagi berada di lautan kepahitan. Esensi darah abadi, dari atas ke bawah, menekan setiap inci dagingnya, meridiannya, dan dipenjarakan dengan keras. Itu sama seperti ketika kekuatan raksasa memasuki tubuhnya. Ledakan. Ledakan. Mungkin Sufang telah meremehkan kekuatan seorang imortal. Terakhir kali, saat dia menyerap darah Frost King, dia hanya menyerap darah Frost King dan tidak memurnikannya. Kali ini, dia memurnikan esensi darah dari kotoran. Dia berpikir bahwa lautan kepahitan saat ini sudah menjadi batasnya. Namun yang terjadi selanjutnya adalah kekuatan dewa yang menekan seluruh tubuhnya, menyapu siklus besar surgawi, menyebabkan Sufang meledak dari telapak kakinya hingga ke atas kepalanya. Ledakannya sungguh mencengangkan, seperti guntur yang meledak di tubuh Sufang. Tubuh Sufang segera hancur dan terkoyak, dari ujung kepala hingga ujung kaki. Yang lebih menyakitkan lagi adalah tulang-tulangnya mulai hancur, dan dagingnya mulai hancur total. Banyak bekas robekan yang muncul. Bukaan ilahi Yang Meridian Semangat Kidarma Ungu Lengan Kiri Kayu Penjinak Naga Ini adalah satu-satunya hal yang bisa dikendalikan Sufang sekarang. Dia bahkan tidak bisa mengendalikan dantian tubuhnya. Dia melepaskan kekuatan darmanya dan mengendalikan kekuatan yang murni di tubuhnya. Dengan Yang Meridian, lengan Kiri Kayu Penjinak Naga, dan roh Kidarma Ungu sebagai pusatnya, nyala api kehidupan yang tak tertandingi dan kekuatan yang murni meledak. Pada saat ini, kekuatan yang murni menutupi seluruh tubuh Sufang. Aura buku iblis surgawi dan kekuatan harta dharma tidak lagi penting saat ini. Ini karena hanya kekuatan yang murni yang dapat memulihkan tubuh dan mengendalikan energi darah dewa. Kekuatan lain tidak dapat melakukannya sama sekali. Dia juga menggunakan transformasi 9 yang 9 dan mulai menyerap aura dingin dari alam suci kekacauan primordial. Oh tidak, aku tidak menyangka pertama kali tubuhku menyatu dengan esensi darah abadi, itu akan sangat menakutkan. Meskipun Sufang kesakitan, dia masih bisa merasakan perubahan pada tubuhnya. Pada saat ini, Meridian yang tak terhitung jumlahnya di tubuhnya telah patah, dan tulangnya hancur, menyatu dengan daging dan darahnya. Saat ini, tidak mungkin untuk mengetahui apakah itu darah atau tulang. Sufang sangat kesakitan hingga dia berharap dia mati. Kesadarannya sangat lemah. Jika ini terus berlanjut, jika bukan karena kekuatan yang murni dan kesempurnaan tubuhnya, dia akan hancur dan mati. Tubuhnya berubah menjadi tumpukan daging dan darah. Ini adalah konsekuensi dari kemampuan tubuh Fana untuk menahan dan melahap kekuatan tingkat tinggi. Seringkali, ada kultifator yang terburu-buru, tetapi mereka tidak menyangka bahwa ini hanya akan memberi mereka kekuatan sementara. Namun, melalui pembersihan sum-sum dan pemberdayaan kepala, energi tingkat tinggi akan tetap berada di tubuh kultifator dan akhirnya memblokir segalanya. Sehingga mustahil bagi mereka untuk berkultifasi. Setelah diblokir, itu akan menyatu dengan meridian, dan tian, inti emas, dan tulangnya. Pada saat itu, tidak ada metode yang bisa memaksanya keluar. Pada akhirnya, dia meninggal. Ini juga merupakan sesuatu yang Su Fang pahami selama pengasingannya baru-baru ini untuk memahami tubuh fisiknya dan berkultifasi. Jika bukan karena periode kultifasi yang tenang ini, dia tidak akan bisa merasakan situasi tubuh fisiknya. Terperangkap dalam pusaran rasa sakit, Su Fang hanya bisa menekan dan bertahan. Terlebih lagi, menyatu dengan darah abadi kali ini setara dengan merekonstruksi tubuh fisiknya. Apa yang dimaksud dengan rekonstruksi tubuh? Terutama, itu adalah kerasukan, atau melalui cara jahat, menanamkan kekuatan pada tubuh orang lain untuk mendapatkan tubuh fisik baru. Sebaliknya, para pembudidaya Dao yang saleh biasanya mengembangkan klon kedua. Sejumlah kecil petani akan seperti Su Fang. Mereka akan menggunakan kekuatan dan harta karun tingkat tinggi untuk menghancurkan tubuh mereka dan kemudian menyerap kekuatan tingkat tinggi untuk membangun kembali tubuh mereka. Pada saat ini, ketika ledakan dan energi tingkat tinggi menyelimuti tubuhnya, terlalu banyak kotoran yang terus keluar. Itu benar-benar menakutkan dan tersebar di sekitar Su Fang. Su Fang tidak dapat merasakan kekuatan apapun di tubuhnya karena meridian, tulang, dan dagingnya semuanya hancur dan patah. Satu-satunya hal yang bisa dia kendalikan adalah kekuatan dharmanya. Ini juga merupakan perbedaan antara kultifator dan manusia. Jika tubuh manusia hancur seperti ini, itu setara dengan cacat, tetapi para kultifator masih memiliki celah ilahi dan kekuatan dharma. Ketika celah ilahi terbentuk, kekuatan dharma lahir. Itulah prinsipnya. Kekuatan dharma mengendalikan energi yang murni dan menyatu dengan kidara abadi dan kekuatan hidupnya sendiri. Ditambah dengan kekuatan magis dari kultifasi ganda yin dan yang, secara bertahap, tekanan yang dibawa oleh energi tingkat tinggi sepertinya melemah. Panjang. Setiap menit dan detik terasa sangat lama. Yang bisa dilakukan Su Fang hanyalah mencoba yang terbaik untuk memadukan dan mengendalikan kekuatan abadi. Hari-hari berlalu. Hampir tiga bulan berlalu. Tiga bulan. Ini adalah waktu terlama yang dihabiskan Su Fang untuk berkultifasi selama periode ini. Tiga bulan lebih lama daripada bercocok tanam di istana bawah tanah. Hingga tubuh Su Fang terbakar dengan api yang murni. Mereti. Sekali lagi, ada gerakan di tubuhnya. Sebuah kekuatan besar melonjak di tubuhnya. Melihat tubuh Su Fang, sudah ada air mata yang tak terhitung jumlahnya. Seseorang dapat melihat seluruh tubuhnya. Su Fang bahkan tidak memiliki tulang apapun di tubuhnya. Hanya daging dan darah. Dan api yang murni menggerakkan kekuatan hidup agung dan ki darah, berubah menjadi api yang murni yang membakar tubuh Su Fang. Di bawah nyala api yang mengerikan, sebagian tubuh Su Fang sebenarnya dibakar, perlahan-lahan berubah menjadi debu dan kemudian menjadi bubuk halus. Ki darah menyatu dengan daging dan darah, dan tulang tumbuh darinya. Ketika daging dibakar menjadi debu, tulang-tulang tumbuh darinya. Membentuk kembali tubuh. Dia secara tak terduga mencapai efek membentuk kembali tubuhnya setelah menyatu dengan darah abadi. Alasan utamanya adalah karena ini adalah pertama kalinya dia menyerap darah abadi. Jika dia menyatu dengan kekuatan Frost King lagi, dia tidak akan bisa membentuk kembali tubuhnya. Kecuali Su Fang melahap beberapa kali kekuatan abadi. Meski menyakitkan, saya tidak menyangka pertumbuhannya begitu ajaib. Su Fang melihat tulangnya tumbuh satu per satu. Dia akhirnya merasa lega. Ketika tulang tumbuh, daging dan darah menggunakan tulang sebagai pusatnya, memutar dan tumbuh lagi dan lagi. Rasanya sangat enak. Tidak akan ada terlalu banyak adegan menyaksikan tubuh-tumbuh. Perlahan-lahan, tubuh baru yang terdiri dari daging dan darah telah lahir. Darah, meridian, tulang, dan otot akhirnya dibentuk kembali dengan sempurna di bawah perlindungan lapisan selaput daging padat. Hingga kulitnya tumbuh. Seperti bayi. Ini adalah kesan pertama Su Fang terhadap tubuh barunya. Kedua, kekerasan tulang telah mencapai tingkat yang tidak terbayangkan. Diperkirakan mirip dengan harta sihir kelas menengah. Dan meridiannya juga kokoh. Ruangnya juga jauh lebih besar, dan seluruh tubuhnya penuh dengan kekuatan yang murni. Melihat tubuhnya lagi, hanya lengan kirinya yang masih agak hijau-merah. Tampaknya kayu penjinak naga belum menyatu sempurna dengan tubuh Su Fang. Harta roh alami tidak dapat digabungkan dalam waktu singkat. Terlebih lagi, Su Fang hanya berada di alam mayat hidup. Hanya ketika dia mencapai alam yang lebih tinggi di masa depan, dia dapat menyatu sempurna dengan kayu penjinak naga. Selanjutnya, besiaplah untuk melampaui kesengsaraan. Seketika, dia mengeluarkan sejumlah besar sumber daya dan menelannya bersama-sama. Dalam proses menelan, Su Fang mulai menggunakan seluruh energi di tubuhnya untuk menerobos ke puncak tahap ke-10 mayat hidup. Beberapa hari kemudian, tubuh Su Fang memancarkan ki kesengsaraan. Oleh karena itu, langit berangsur-angsur berubah warna, dan beberapa awan gelap berangsur-angsur melonjak. Kesengsaraan surgawi sedang melanda. Dengan kekuatan tahap ke-10 mayat hidupku, tanpa mengandalkan harta sihir atau kekuatan eksternal apapun, kekuatanku telah mencapai tahap ke-5 mayat hidup. Menerobos kesengsaraan surgawi bukanlah masalah. Su Fang membandingkan situasinya sendiri dengan budak abadi dilempeng darah iblis sejati. Dia dengan jelas menyadari bahwa kekuatannya saat ini berada di tahap ke-5 mayat hidup. Tampaknya sangat berbeda dari sebelumnya. Jika dia berada di tahap ke-10 persatuan surgawi, kekuatannya seharusnya berada di tahap ke-10 umur panjang. Tapi kali ini, kenapa kekuatannya hanya berada di tahap ke-5 mayat hidup? Alasan utamanya adalah perbedaan antara alam mayat hidup dan alam mati. Inilah kunci untuk menentukan kekuatan. Lompatan Katak Orang jenius dapat melewati satu langkah, dan orang-orang seperti Pangeran Sue, Seng Changsheng, dan Huang Lingyao dapat melewati beberapa langkah. Tetapi sangat sulit untuk melintasi wilayah yang besar. Su Fang sekarang berada di alam mayat hidup. Bagaimana dia bisa melintasi alam mayat hidup? Belenggu yang dibawa oleh alam sungguh tak terbayangkan. Jika Su Fang melangkah ke alam mayat hidup, maka dia akan memiliki kekuatan tahap ke-10 mayat hidup di tahap pertama mayat hidup. Saat ini, langit tertutup awan gelap. Langit penuh dengan kilat, guntur, dan api kesusahan serta angin astral yang familiar juga menekan. Su Fang naik ke langit, mengambil pedangki, dan menatap awan gelap. Membelanjakan. Kesengsaraan surgawi yang pertama datang dengan sangat cepat. Itu adalah sejumlah besar lapisan awan astral. Itu terlihat seperti awan, tapi nyatanya, kekuatannya tidak terbatas. Awan astral bertabrakan dengan kekuatan suci dan mencapai alam mayat hidup. Sejumlah besar awan astral berjatuhan seperti gelembung, lapis demi lapis. Su Fang mengambil inisiatif menyerang, memadatkan sejumlah besar pedangki dan terbang keluar. Bang! Pedangki dan awan astral bertabrakan secara langsung, seperti harta ajaib melawan harta ajaib. Su Fang membalik tangannya, dan pedangki tiba-tiba meningkat, memotong awan astral dari tengah, dari kepala hingga ekor. Metode kesengsaraan yang kuat membagi kesengsaraan surgawi begitu saja. Siapa? Siapa? Kesengsaraan surgawi kedua datang dengan cepat. Kali ini, tiga lapisan kesengsaraan surgawi bergabung menjadi satu. Lapisan pertama adalah api kesusahan, lapisan tengah adalah angin astral, dan lapisan ketiga adalah api guntur. Lapisan kedua angin astral menggulung api kesusahan dan api guntur. Dalam sekejap, tiga lapisan kesengsaraan surgawi berubah menjadi pusaran kekuatan kesengsaraan surgawi yang menakutkan, menekan Su Fang. Benar-benar kesengsaraan surgawi yang dahsyat. Su Fang mengaktifkan bayangan pagoda. Bayangan pagoda kekecewaan. Ini adalah kekuatan magis dari perpaduan awan api ilusi dan pagoda 6 Jalan Suanhuang. Bayangan pagoda segera muncul, dan bayangan itu menutupi Su Fang. Itu tampak seperti gunung pagoda, mengjulang tinggi ke langit. Tiupan, tiupan. Tiga lapis kesengsaraan surgawi menghantam pagoda, tetapi tidak langsung menghancurkan pagoda tersebut. Sebaliknya, pagoda tersebut langsung mengguncang kesengsaraan surgawi ke langit, melawan kekuatan kesengsaraan surgawi. Ledakan. Kekuatan kesengsaraan surgawi terkoyak oleh pagoda, langsung menghancurkannya. Meskipun kesengsaraan surgawi sangat menakutkan, kekuatan Su Fang telah lama melampaui alam mayat hidup. Dengan perpaduan awan api ilusi dan pagoda 6 Jalan Suanhuang, bukanlah masalah baginya untuk menghancurkan kesengsaraan surgawi. Kesengsaraan surgawi ketiga. Bayangan pagoda menghilang, dan kesengsaraan surgawi kedua berubah menjadi asap. Melihat awan kesusahan, tiba-tiba, enam sambaran petir terbentuk. Petir menyerap semua awan kesusahan, angin kesusahan, dan tiangan ki dan disaki dalam kesusahan surgawi, dan juga api kesusahan, membentuk enam kesengsaraan petir yang menakutkan. Petir. Secara alami, itu adalah kekuatan yang paling menakutkan. Itu juga merupakan kekuatan kesengsaraan yang membunuh sebagian besar penggarap dalam kesengsaraan surgawi. Jika dia menggunakan pertahanan untuk menghadapi kesengsaraan petir seperti itu, itu memang berbahaya. Su Fang sangat memahami hal ini. Sekalipun itu adalah kesengsaraan surgawi, lalu kenapa? Dia tidak bisa pasif. Teknik telapak tangan pemuja surga. Tiba-tiba, enam kesengsaraan petir yang menyerap semua kekuatan kesengsaraan surgawi jatuh satu demi satu, seperti pedang ciptaan, memotong kekacauan. Berdengung. Setelah melakukan segel tangan, sosok kuno merangkum sekeliling Su Fang. Itu seperti makhluk surgawi yang menyembah surga. Bukan, ini adalah seni palma yang menyembah surga. Itu seperti raksasa kuno yang duduk bersila di langit, lalu ia menyatukan kedua telapak tangannya dan melihat ke enam kesengsaraan petir. Saat mata Su Fang melebar, sosok raksasa itu menyatukan kedua telapak tangannya dan mendorong dua telapak tangan raksasa untuk meraih enam kesengsaraan petir. Seolah ingin merebut surga. Seolah ingin menghancurkan langit. Di bawah naungan petir, seni telapak tangan penyembah surga memiliki panjang seribu kaki, seperti tangan raksasa. Ia menamparkan kesengsaraan petir, dan enam kesengsaraan petir ditampar puluhan meter jauhnya, dan kemudian terpecah menjadi ratusan kesengsaraan petir dalam sekejap. Ini karena kekuatan besar yang dibawa oleh seni telapak tangan penyembah surga telah sepenuhnya melampaui kesengsaraan surgawi dan menghancurkan enam kesengsaraan petir, yang berarti Su Fang telah melewati kesengsaraan surgawi. Seperti yang diharapkan, kesengsaraan petir yang tak terhitung jumlahnya berangsur-angsur menghilang, dan awan gelap di langit mulai menghilang. Pada saat ini, aura alami yang mengubah tubuh Su Fang dan mengubahnya menjadi roh api meresap ke dalam hatinya, dan Su Fang merasa sangat nyaman. Sampai jumpa. Tubuhnya hancur lagi, tapi segera pulih. Saat dia melihat tubuhnya lagi, tidak ada aura keabadian, melainkan aura yang sekokoh batu. Tampaknya trukinya berbobot. Tampaknya kekuatan Dharma miliknya telah berubah menjadi lautan. Tampaknya tubuhnya dan aura alam telah menyatu menjadi satu, dan ada rasa stabilitas. Ini adalah keadaan yang tidak dapat dihancurkan. 378 Setelah maju ke alam fragmentasi, perubahan pada tubuh fisiknya sangat jelas. Struktur tulang Tulang seluruh tubuhnya seperti kristal darah, dan dagingnya seperti baja. Hal ini memungkinkan Su Fang memiliki belenggu lembaran besi, tubuh fisik paling kuat. Menggunakan tubuh fisiknya untuk melawan artefak Dharma bermutu tinggi, artefak Dharma bermutu tinggi tidak dapat menghancurkan tubuhnya. Seberapa kuatkah artefak Dharma bermutu tinggi? Hanya seorang kultifator alam jiwa yang dapat menggunakan kekuatan sebenarnya dari artefak Dharma bermutu tinggi. Dengan kata lain, artefak Dharma bermutu tinggi sama kerasnya dengan kultifator yang sol realem. Tubuh fisik Su Fang juga sekeras kultifator yang sol realem. Alam mati. Aku bisa mencapai alam mati dalam beberapa tahun. Namun, Pangeran Sui adalah seorang penggarap alam bencana, dan menerobos ke alam mati tidak semudah menerobos ke alam mati. Dalam beberapa tahun ke depan bertahun-tahun, aku harus menemukan cara untuk menekan komandan muda itu dan menggunakan kelebihanku untuk melawan Pangeran Sui. Sekte penyegel surgawi memiliki aturan. Murid tidak diperbolehkan menggunakan artefak Dharma dalam pertarungan di sekte tersebut. Oleh karena itu, mereka mengandalkan kekuatan dan kemampuan ilahi. Keuntungan Su Fang adalah dia dapat menggunakan artefak Dharma di tubuhnya untuk mengirimkan kekuatan tanpa akhir kepada dirinya sendiri. Dia juga memiliki tiga meridian yang selama pagoda enam jalan Suan Huang dapat memancarkan kekuatan yang mencapai alam bencana. Su Fang juga akan mampu menggunakan kekuatan alam bencana. Saat itu, dia akan memiliki kesempatan untuk bertarung melawan Pangeran Sui. Sekali lagi, jumlah luka di tubuhnya menjadi dua kali lebih banyak dari sebelumnya. Irisan buah abadi, berbagai pil obat, dan beberapa potong buah mayat hidup semuanya dimasukkan ke dalam dagingnya. Kemudian, dia melepaskan alam kesempurnaan tubuh fisik untuk mengendalikan tubuhnya. Sejumlah besar luka menyatu sempurna dalam waktu singkat. Kemampuan pemulihan tubuhnya mencapai tingkat yang mengerikan. Pada saat ini, kesengsaraan surgawi menghilang, dan bumi bagaikan musim semi. Su Fang merasakan segala sesuatunya penuh vitalitas. Oleh karena itu, tubuhnya juga telah pulih sepenuhnya. Zzzzzz. Dia melelekan tubuhnya menjadi beberapa irisan dan menggunakan kekuatan sembilan yang untuk mengolahnya. Tangannya membentuk segel dari waktu ke waktu. Tak disangka, ada pohon besar di sebelah kirinya. Saat lengan kirinya menari, beberapa dahan dan dedaunan mendekati lengan kirinya dari waktu ke waktu. Hembusan angin menerbangkan beberapa dedaunan ke udara. Salah satu daunnya jatuh di sebelah kiri Su Fang, namun terserap oleh lengan kirinya. Saat itu juga, daun kuning yang layu, separuhnya masih hijau, baru terserap oleh lengan kirinya, dan daunnya bergetar. Adegan yang mengejutkan. Separuh sisa warna hijau daun mulai menyebar ke separuh lainnya. Warna hijau justru menyebabkan daun yang layu pulih sedikit demi sedikit, berubah menjadi hijau dan empuk. Mengapa daun yang layu dapat memulihkan vitalitasnya? Ketika dia melihat lagi, daun yang gugur itu telah menjadi daun yang baru. Itu bahkan lebih semarak daripada daun-daun berguguran di pohon besar. Perhatiannya tertuju pada lengan kirinya. Mungkinkah lengan kiri kayu naga yang menundukkan mengandung sari kayu? Dikombinasikan dengan kekuatan sembilan matahari, itu membentuk kekuatan hidup khusus yang membuat daun yang gugur menjadi begitu baru. Hatinya bergetar. Jika itu masalahnya, maka lengan kirinya terlalu sulit dipercaya. Kemampuan seperti ini sangat mengejutkan. Kematian seseorang seperti padamnya lampu. Daun-daun yang berguguran meninggalkan pohon karena telah mencapai akhir umurnya dan harus menjadi bagian dari bumi. Ketika seseorang meninggal, seorang kultifator dapat memikirkan segala macam metode untuk membangun kembali tubuhnya, menghidupkannya kembali, dan mengolahnya kembali. Ini adalah kemampuan yang hanya dimiliki oleh pembangkit tenaga listrik yang tiada taranya. Tidak mungkin daun yang berguguran dapat mengubah warna kehidupan. Tidak mungkin bergantung pada daun yang jatuh itu sendiri. Kultifator tidak bisa melakukan itu. Namun saat ini, hal itu disadari oleh Su Fang. Sebelumnya, lengan kirinya bisa langsung menyerap aura buah abadi, dan sekarang bahkan bisa memulihkan vitalitas daun yang gugur. Seharusnya karena dia menerobos ke alam abadi. Dia tidak tahu apakah kemampuan lain dari tubuh yang disempurnakan juga telah mengalami transformasi besar. Dia menenangkan diri dan melepaskan tubuhnya lagi. Tapi, seolah-olah dia tidak mengenakan pakaian dan tidak terkendali. Dia bisa bernapas dan berjalan di alam. Su Fang dapat mendengar segala jenis suara dengan jelas, seperti penggarap agung Yue Zen, Sembilan Komandan, Bai Ling, dan Gui Gui yang sedang berkultivasi di dekatnya. Ketika dia melihat ke depan, dia bisa melihat pemandangan dalam jarak puluhan ribu meter secara detail. Dia hanya bisa melihat secara kasar area yang lebih jauh. Setelah melepaskan kemampuannya yang disempurnakan, dan kondisinya seolah dunia melambat. Napasnya melambat, detak jantungnya melambat, dan angin liar di alam pun berhenti seketika. Angin berubah menjadi sungai angin yang panjang. Segala jenis suara di tanah menjadi semakin sedikit. Su Fang bisa mendengar gerakan apapun yang berada di kedalaman 100 meter di dalam tanah. Entah kenapa, seluruh aura di dunia menjadi alami saat dia bernapas lebih cepat. Saat dia bernapas lebih lambat, dunia pun seakan melambat. Dia tidak bisa menjelaskannya, tapi itu pasti terkait dengan kemampuan tubuh yang disempurnakan. Semua pembudidaya kuno memiliki tubuh yang sempurna. Para pembudidaya zaman dahulu adalah orang-orang yang membuat manusia yang tidak berarti menciptakan kekuatan gaib, menciptakan peradaban budidaya, dan memberi manusia kemampuan untuk hidup selamanya. Mereka mewujudkan impian melangkah ke galaksi menjadi kenyataan. Oleh karena itu, tubuh yang disempurnakan harus mempunyai kemampuan yang berbeda-beda, dan kemampuan tersebut harus dirangsang oleh potensi diri sendiri untuk dikembangkan selangkah demi selangkah dalam proses budidaya. Aku ingin tahu apakah aku bisa membuat kayu mati itu beregenerasi dengan tangan kiriku. Dia melihat pohon mati di dekatnya yang sudah lama layu. Dia berjalan ke pohon mati itu dalam beberapa langkah, membuka kelima jari tangan kirinya, dan dengan lembut menekan pohon itu. Perlahan, dia merasakan memang ada esensi elemen kayu di lengan kirinya. Itu mengalir ke kayu mati, tapi tidak ada perubahan nyata pada kayu mati. Tentunya kemampuan lengan kirinya saat ini masih belum mampu memulihkan kayu mati dalam waktu singkat. Namun, Sufang mengaktifkan kekuatan yang murni dan menstimulasi lengan kirinya. Esensi elemen kayu dari kayu penjinak naga seratus kali lebih kuat, dan dituangkan ke dalam kayu mati dalam sekejap. Bas! Saat ini, kayu mati, akarnya, dan tanah bergetar. Kayu mati terkelupas dari dalam. Banyak kulit kayu dan dahan mati tumbang, dan beberapa dahan baru tiba-tiba tumbuh dari dalam. Melepaskan lengan kirinya, napas Sufang bertambah cepat. Aku bisa memulihkan kayu mati dengan tangan kiriku, tapi itu akan menghabiskan sejumlah energi. Itu sudah bagus. Aku tidak tahu apakah dia punya kemampuan seperti itu. Dia kembali ke formasi susunan tempat kesengsaraan itu terjadi. Tiba-tiba, dia memikirkan sesuatu. Bukankah dia masih memiliki harta karun alam berelemen kayu? Dia meraih suan guang di telapak tangannya, dan flaming cloud spirit god perlahan bangkit. Laburo adalah buah yang dibentuk oleh pohon raksasa yang telah hidup selama bertahun-tahun di domain labu surgawi. Butuh 10.000 tahun untuk berkembang dan seribu tahun untuk menghasilkan buah. Terlebih lagi, ia hanya dapat menghasilkan sedikit buah setiap saat. Ini adalah harta roh yang hanya ada di domain suotian. Itu unik. Kayu penjinak naga dan flaming cloud spirit labu keduanya merupakan harta roh berelemen kayu. Selama periode ini, saya telah mengolah flaming cloud spirit labu, tetapi efeknya tidak terlalu jelas. Itu juga membuat flaming cloud spirit labu menjadi milik flaming cloud spirit labu peningkatannya sangat lambat. Tapi sekarang, bisakah saya memikirkan cara untuk menambahkan kekuatan kayu penjinak naga ke budidaya flaming cloud spirit god? Di mata sufang, flaming cloud spirit labu memiliki kemungkinan tak terbatas di masa depan. Jika itu bisa menjadi harta sihir tingkat tinggi, itu pasti bisa menyerap dunia, wilayah, dan kota seperti artefak dao. Selain itu, flaming cloud spirit god juga mengandung vitalitas yang sangat besar. Seharusnya sangat mudah bagi sufang untuk berkultivasi. Aku ingin tahu apa yang akan terjadi jika aku mengaktifkan lengan kiriku dan flaming cloud spirit god secara bersamaan. Setelah berpikir sejenak, sufang mengaktifkan flaming cloud spirit god dan kekuatan lengan kirinya, membiarkan tangan kirinya meraih flaming cloud spirit god. Pada saat ini, flaming cloud spirit god sedang melepaskan api spiritual yang samar. Flaming cloud spirit god telah disempurnakan menjadi spirit god berelemen api di bawah penciptaan keluarga king dari sekte pedang patah. Selain itu, di tangan sufang, ia telah menyerap semua jenis api spiritual, termasuk api sejati hijau jahat dan awan api ilusi. Sekarang, itu hampir menjadi harta sihir elemen api yang sempurna. Saat vitalitas dari dua harta sihir berelemen kayu yang aneh bergabung. Sufang merasakan bahwa flaming cloud spirit god memiliki lapisan kehidupan yang tak terhitung jumlahnya dari luar hingga dalam, seperti selaput daging seorang kultivator manusia. Dia merasa bahwa flaming cloud spirit fire sangat luas. Ketika flaming cloud spirit god menyerap kekuatan kayu penjinak naga, kayu penjinak naga sebenarnya berinisiatif untuk mentransfer vitalitasnya ke flaming cloud spirit god. Namun setelah beberapa saat, lengan kiri kayu penjinak naga mulai menyerap kekuatan dari flaming cloud spirit god lagi. Hal ini membuat Sufang terkejut. Kemudian, dia mengendalikan kayu penjinak naga dan mulai menyerap kekuatan flaming cloud spirit god. Tanpa diduga, kayu penjinak naga bisa menyerap kekuatan flaming cloud spirit god sesuka hati. Jika ini berlangsung lama, Sufang pasti bisa menyerap semua kekuatan flaming cloud spirit labu, dan harta roh terakhir yang tak tertandingi akan hancur total. Dalam sekejap, dia sampai di depan sebuah pohon besar yang penuh vitalitas. Dia meraih dengan tangan kirinya dan Suang Guang menutupi pohon besar itu. Berdesir. Pohon besar itu mulai bergetar hebat. Suang Guang yang keluar dari telapak tangannya sebenarnya menyerap sari hijau dari pohon besar. Retakan. Setelah beberapa hembusan nafas, pohon besar yang penuh vitalitas itu berubah menjadi pohon yang layu. Warnanya tidak lagi hijau, tapi kuning ke abu-abuan. Ini adalah kemampuan sebenarnya dari kayu penjinak naga. Ia dapat menyerap kekuatan tanaman berelemen kayu dan harta roh apapun. Setelah beberapa penelitian dan perenungan, Sufang akhirnya menemukan kemampuannya yang lain. Kayu penjinak naga dan kemampuan tahap kesempurnaan dari tubuh fisiknya memungkinkan dia akhirnya menemukan kemampuan lain. Pendengaran, penglihatan, dan penciuman, jika dijumlahkan, merupakan persepsi. Setelah menerobos ke tahap kekekalan, kemampuan tahap kesempurnaan telah mengalami transformasi besar. Dan sekarang, kemampuan tahap kesempurnaan tubuh fisiknya bisa dikatakan sebagai kemampuan kayu penjinak naga. Itu bisa menyerap esensi elemen kayu apapun dan juga mentransfer energi apapun dari tubuh Sufang. Kemampuan ini sungguh menakutkan. Dengan cara ini, ketika dia menemukan harta karun berelemen kayu di masa depan, Sufang dapat menggunakan kemampuan ini dan menyerap kekuatannya untuk memperkuat dirinya sendiri. Ini adalah cara luar biasa untuk meningkatkan kekuatannya. Selama aku bisa menyerap esensi elemen kayu dalam jumlah yang cukup, aku bisa mentransfer energi ke Flaming Cloud Spirit God. Dengan cara ini, budidaya Flaming Cloud Spirit God akan menjadi lebih lancar. Dia kembali ke penghalang dan duduk untuk waktu yang lama. Kemudian, dia memeriksa tubuh fisiknya. Itu telah mencapai lapisan pertama dari tahap keabadian, yang relatif normal. Namun dia masih perlu berkultivasi untuk sementara waktu. Sekarang, waktunya fokus pada teknik budidaya. Pikiran Sufang dipenuhi dengan teks asli, yang berasal dari tubuh Fajra Raksasa dari Transformasi 9 yang 9. Itu juga berisi tubuh emas tak terkalahkan dan telapak tangan Dewa Titan. Kodeks Surga Iblis dan Segel Disintegrasi Surga Iblis adalah teknik dari Dao Iblis. Untungnya, mereka fokus pada celah ilahi dan jiwa yang yang baru lahir, dan mengembangkan keilahian seseorang yang baru lahir. Itu adalah teknik keilahian khusus yang baru lahir yang membutuhkan jangka waktu lama untuk menjadi kuat. Energi pedang melodi teratai adalah mantra pedang dari sekte pedang teratai hijau. Sufang telah mempelajarinya selama ini. Illusori Fire Cloud adalah seni energi kelas abadi yang sempurna. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dikuasai oleh manusia fana. Adapun telapak penyembah surga, dengan patung batunya, tidak akan terlalu sulit untuk mengolahnya. Butuh waktu lama untuk berkultivasi secara perlahan. Sama seperti ketika dia pertama kali menguasai kodeks ular naga di Provinsi Tianmen, Sufang telah mengembangkannya. Itu adalah kemampuan ilahi yang sederhana dan praktis. Akhirnya, dia memikirkannya. Sejak, jika dia ingin menantang Pangeran Sui di rumah penyegelan abadi, yang terbaik adalah menggunakan tujuh kemampuan ilahi dari rumah penyegelan abadi. Pada saat yang sama, Sufang dapat menggunakannya untuk menyembunyikan teknik luar biasa lainnya. Energi pedang surgawi megapleksus, cakar dewa naga langit, seni dingin langit giyok, langkah dewa-dewa penguasa langit, segel segudang dewa, dan kitab suci penyegel abadi semuanya luar biasa. Hal itu terutama berlaku pada segel dewa segudang dan kitab suci penyegelan abadi. Raja Senior Greenfeather meninggalkan benih berumur 10.000 tahun, pikir yang ki. Itu adalah sumber daya yang akan membantuku menjadi tokoh teratas di House of Immortal Sealing. Sufang berada di dimensi kuning mendalam, melihat tanda segel yang berisi pecahan roda cerah kaisar manusia. Dia tidak bisa tidak memikirkan Raja Greenfeather. Kemudian dia melihat pecahan roda cerah kaisar manusia. Dia pernah mencoba mengolahnya di masa lalu, tetapi tidak berhasil. Itu adalah harta magis sempurna yang terhubung ke jantung dunia. Itu bukanlah sesuatu yang bisa diserap dengan santai oleh seorang kultifator fana seperti dia. Sambil berpikir, sesosok muncul di hutan. Itu tidak lain adalah Transcendent-Transcendent yang agung. 379. Guru, selamat telah mencapai alam abadi. Penggarap agung Yuezhen membungkuh. Guru tinggal selangkah lagi untuk mencapai alam yang Naschen Sol. Ada dua hambatan besar bagi para kultifator. Yang pertama adalah alam inti emas, dan alam serikat surga sangatlah penting. Hanya dengan inti emas Anda dapat dianggap sebagai seorang kultifator. Kendala kedua adalah yang Naschen Sol. Jiwa yang baru lahir. Para penggarap abadi dan tidak bisa dihancurkan yang tak terhitung jumlahnya mengejarnya seperti sekawanan bebek. Yang Naschen Sol adalah bentuk fisik dari Yuan Spirit seorang kultifator. Baik itu berkultifasi atau menyerang, Yang Naschen Sol memiliki banyak kegunaan, terutama untuk mengolah celah ilahi. Yang Naschen Sol dapat mengembangkan kekuatan sihir di celah ilahi, dan ia dapat menggunakan semua jenis belenggu Yuan Spirit untuk menekan budak dan memurnikan boneka. Dan hal yang paling menakjubkan tentang Yang Naschen Sol adalah ia dapat meninggalkan tubuh fisik. Berkeliaran di dunia, Yang Naschen Sol sangat menakjubkan. Ia dapat mengintip ke dalam esensi dunia, menyerap semua jenis energi, mengendalikan harta sihir untuk membunuh orang. Ia maha kuasa. Ketika saya mencapai alam Yang Naschen Sol, saya melepaskannya siang dan malam, meninggalkan tubuh fisik untuk melakukan perjalanan bintang-bintang. Penggarap agung Yue Zen sedang mengenang. Setelah alam abadi dan tidak bisa dihancurkan adalah jiwa yang baru lahir. Yang Naschen Sol adalah kondisi matang dari jiwa dan niat Yuan. Sebelumnya, para kultifator hanya bisa melepaskan Yuan Spirit dan niat mereka, menggunakan tubuh sebagai tubuh utama untuk merasakan ruang. Tapi Yang Naschen Sol berbeda. Ia dapat meninggalkan tubuh fisik dan tidak terbelenggu, memungkinkan tubuh fisik merasakan dunia. Aku memanggilmu ke sini untuk mempelajari tentang tujuh kemampuan ilahi agung dari sekte penyegel abadi. Su Fang kembali sadar, tidak lagi memikirkan tentang Yang Naschen Sol. Sambil berpikir, dia dan penggarap agung Yue Zen kembali ke ruang kuning mendalam. Segel perlahan turun. Ini adalah segel sepuluh ribu dewa yang menyegel Raja Bulu Hijau. Langkah ilahi penguasa dari sekte penyegel surgawi tidak bisa dibandingkan dengannya. Sekte penyegel surgawi tidak mengeluarkan biaya apapun untuk menekan Green Feather King. Awalnya, mereka ingin menekan satu-satunya burung di dunia Zhuotian dan menjadikannya binatang penjaga mereka, tetapi Green Feather King terlalu sombong. Pada akhirnya, sekte tersebut menyerah. Pada saat itu, mereka memperoleh pecahan roda cerah kaisar manusia. Setelah berdiskusi, mereka memutuskan untuk menyembunyikan pecahan itu di tubuhnya. Kemudian, puluhan ahli menggunakan segel sepuluh ribu dewa untuk menekan Green Feather King. Siapa yang mengira bahwa ia akan begitu kuat sehingga pada akhirnya bisa melarikan diri. Dan setelah sepuluh ribu tahun, segel sepuluh ribu dewa membentuk benih energi. Su Fang mengangguk. Senior Green Feather King pernah menyebutkan bahwa setelah sekte penyegel surgawi meninggalkan segelnya, mereka menyembunyikannya secara diam-diam. Itu sebabnya secara bertahap membentuk semua jenis benih, terutama tujuh kemampuan ilahi yang hebat. Dan Green Feather King dan Green Feather King Sekarang, saya membutuhkan Anda untuk membantu saya mengembangkan kemampuan ilahi lainnya. Tujuh kemampuan ilahi yang hebat dari sekte penyegel surgawi tidaklah sederhana. Kipedang surgawi daluo, cakar ilahi naga langit, seni misterius es langit giyok, dan energi astral dewa kuning kecil. Kempat kemampuan ilahi ini dikumpulkan oleh para ahli dari sekte penyegel surgawi. Sekte penyegel surgawi dari semua dunia kecil. Akhirnya, mereka menjadi tujuh kemampuan ilahi yang agung. Langkah ilahi penyegel surgawi, segel sepuluh ribu dewa, dan kitab suci penyegel surgawi, sangat sulit untuk dikembangkan. Langkah ilahi penyegel surgawi memerlukan satu untuk memiliki citra yang saleh atau pemahaman yang tinggi tentang ruang, segel sepuluh ribu dewa memiliki lapisan demi lapisan segel. Kita harus mulai dari asal-usul sekte penyegel surgawi. Guru hanyalah murid biasa, jadi secara alami dia tidak tahu banyak tentang sekte penyegel surgawi. Hanya tokoh tingkat tetua yang mengetahui hal ini. Sekitar 20 ribu tahun yang lalu, seorang ahli secara tidak sengaja menemukan kitab suci di negeri asing di dunia Zuotian. Ini adalah kitab suci penyegel abadi. Saat itu, sekte roh sudah lama tiada, dan sekte bintang ungu, sekte awan biru, dan organisasi kuat lainnya menguasai alam surga Zuotian. Pemuda yang memperoleh kitab suci penyegel abadi melakukan meditasi terpencil selama 100 tahun, hanya untuk mendapatkan pencerahan seni energi kelas abadi yang tidak lengkap. Namun, setelah 100 tahun, dia memperoleh pencerahan langkah dewa penguasa surga, segel dewa segudang, dan api sejati azur baleful. Kultifator itu muncul dari pengasingan dan melakukan perjalanan ke dunia surga Zuot, di mana dia membuat namanya terkenal. Akhirnya, dia mendirikan sekte penyegel surgawi, yang merupakan pendirinya. Semua orang tahu bahwa itu semua berkat kitab suci penyegel abadi. Tanpa kitab suci penyegel abadi, sekte penyegel abadi tidak akan ada. Beberapa ribu tahun setelah sekte kitab suci penyegel abadi didirikan, sekte ini memunculkan sejumlah ahli. Karena ketenaran kitab suci penyegel abadi, banyak pembudidaya bergabung dengan sekte penyegel abadi. Kemudian, sekte penyegel abadi menambahkan energi pedang surgawi megaplexus, cakar dewa naga langit, seni mendalam dingin langit giyok, dan seni empirean dewa langit goldenrod. Keempat kemampuan ilahi tersebut dipilih dari sekian banyak seni energi lainnya. Sekte ini menetapkan aturan bahwa murid yang tumbuh lebih kuat dapat mulai mengembangkan salah satu dari empat kemampuan ilahi. Begitu mereka mencapai tingkat kesengsaraan, mereka dapat mulai mengembangkan langkah ilahi penyegel surgawi, segel sepuluh ribu dewa, dan api sejati Azur Baleful. Hanya setelah itu menguasai kemampuan ilahi itu, bisakah mereka mulai mengembangkan kitab suci penyegelan abadi? Bawahan Anda telah berlatih kultivasi selama sepuluh ribu tahun, dan telah menyaksikan kebangkitan sekte penyegel abadi. Setelah dua puluh ribu tahun, sekte penyegel abadi kini menjadi salah satu organisasi paling kuat di dunia surga Zuo. Tuanku, begitulah tujuh kemampuan ilahi muncul. Seperti yang dikatakan Raja Greenfeeder, akan lebih mudah bagi Anda untuk mengembangkannya daripada orang lain. Dengan itu, Yang Mulia Transcendent mengatupkan tangan dan membungkuk dalam-dalam. Dua jam berlalu, Sufang memikirkan kembali apa yang baru saja dikatakan oleh Transcendent Yang Mulia, dan menyadari bahwa sekte penyegelan abadi telah menjadi terkenal dalam dua puluh ribu tahun terakhir. Ini adalah kekuatan baru. Ia bahkan belum lahir selama Raja Lintah. Namun sekte semacam itu telah mencapai ketinggian yang sama dengan sekte bintang Zui hanya dalam dua puluh ribu tahun. Itu bahkan tidak kalah dengan sekte pedang teratai hijau. Pangeran Zui bahkan telah membunuh murid Soverein Dao dari spirit immortal sect. Hanya berdasarkan itu, sekte penyegelan abadi dipandang sebagai buaya tiada tarannya di alam hutan. Jika saya ingin dihargai oleh sekte penyegelan abadi, saya harus menguasai tujuh kemampuan ilahi. Sebelumnya, saya menerima warisan resmi dari sekte penyegelan abadi, dan saya mengembangkan langkah surgawi penguasa dan pedang surgawi Daluoki. Sedangkan untuk Green Viendish True Flame, saya diam-diam mengolahnya. Sebelumnya, saya tidak punya alasan untuk mengembangkan tujuh kemampuan ilahi, tetapi sekarang saya melakukannya. Ketika saatnya tiba, Anda dapat mengatakan bahwa Anda mengajari saya tujuh kemampuan ilahi di gerbang Sianza, dan bahkan membersihkan sumsungku. Tuanku ingin aku kembali ke sekte penyegelan abadi. Transcendent yang mulia Transcendent bingung. Transcendent yang mulia Transcendent telah menerima nasibnya. Dia mengira Sufang akan memenjarakannya seumur hidupnya. Tapi ketika dia mendengar ini, sepertinya Sufang berkata, aku sudah punya rencana. Sebenarnya, menekanmu di gerbang Sianza sudah menjadi bagian dari rencanaku. Aku ingin mengambil kembali harta yang sangat penting dari sekte penyegelan abadi. Jadi aku membutuhkan pendukung di sekte dari penyegelan abadi. Jika Anda menjawab sekte penyegelan abadi, apakah Anda masih bisa menjadi penatua dari sekte penyegelan abadi? Hehehe, dulu aku adalah seorang tetua, tapi aku bukanlah tetua agung. Namun ribuan tahun telah berlalu. Aku yakin banyak tetua yang telah meninggal atau mati. Seharusnya tidak banyak lagi yang tersisa. Saat aku kembali, sekte penyegelan abadi pasti akan memperlakukan saya sebagai tetua agung mereka. Itu sudah pasti. Dan saya juga memperoleh banyak harta dari gerbang Sianza. Saya bisa memberikannya kepada mereka terlebih dahulu, terutama satu hal penting. Transenden-transenden agung sangat percaya diri. Sekte penyegelan abadi pasti akan menemukan rahasia gerbang Sianza dari saya. Dengan begitu, sekte penyegelan abadi akan bisa mendapatkan gerbang Sianza. Guru, pikirkanlah. Dengan begitu banyak alasan, sekte penyegelan abadi siling pasti akan memperlakukan saya sebagai pemimpin mereka. Saya hanya tidak tahu apakah pemimpin sekte penyegel abadi akan tetap menjadi orang yang sama setelah beberapa tahun. Seperti yang diharapkan dari barang antik tua. Ini luar biasa. Apa yang Sufang tidak dapat pahami telah diselesaikan oleh guru agung Yuezhen satu per satu. Seperti, bagaimana guru agung Yuezhen bisa diperlakukan sebagai tokoh tertinggi di sekolah penyegel surgawi. Hanya dengan menawarkan harta karun dan gerbang Sianza, posisinya di sekolah penyegel surgawi sebanding dengan pemimpin saat ini. Meskipun dia tidak tahu orang seperti apa pemimpin saat ini, dia pasti akan berebut menuju gerbang Sianza. Mulai sekarang, aku akan memberimu darah esensi abadi. Kamu bisa perlahan-lahan mengasimilasinya, memulihkan, dan menjadi lebih kuat. Saat ini, aku harus memikirkan cara untuk menekan Big Goblin. Saatnya kembali ke gunung bulan terbenam jangkauan. Setelah memanggil semua orang ke ruang kuning misterius, Su Fang dan pemimpin Yuezhen segera terbang menuju pegunungan Monset. Sebentar lagi. Di mana Big Goblin di dunia Wutan? Istana. Su Fang dan pemimpin Yuezhen bertemu dengan Li Zheqing. Setelah mendengar kata-kata Su Fang, Li Zheqing mengerutkan kening, Wutan World juga memiliki banyak Big Goblin yang kuat. Big Goblin itu sangat kuat, semuanya setara dengan orang tua ini, beberapa bahkan lebih kuat. Terlebih lagi, Big Goblin ini punya semua membentuk aliansi. Jika Anda menekan salah satu dari mereka, Anda akan menyinggung yang lain. Namun, ada tempat yang seharusnya pernah didengar oleh Guru Agung Yuezhen, itu disebut Pulau Setan Bintang 7. Pulau Setan Bintang 7. Sepertinya itu adalah tempat berkumpulnya Big Goblin. Pemimpin Yuezhen berkata, Aku pernah mendengarnya sebelumnya, tapi tempat itu adalah tanah ekstrateritorial. Selain itu, letaknya di kedalaman dunia Wutan, dekat tepi air. Aku sudah beberapa kali ke dunia Wutan. Kali, tapi aku belum pernah ke sana. Pulau Setan Bintang 7 adalah negeri asing, jadi para goblin besar yang maha kuasa itu tidak mampu mendominasi tempat itu. Sebaliknya, pulau itu telah menjadi tempat berkumpulnya banyak goblin besar. Dulu, Pulau Setan Bintang 7 disebut Pulau Setan Bintang 7, tetapi sekarang ada banyak pembudidaya goblin besar di sana. Meskipun tempat itu adalah negeri asing, saya belum pernah mendengar ada reruntuhan abadi atau reruntuhan kuno yang muncul di sana. Oleh karena itu, meskipun itu negeri asing, jaraknya terlalu jauh. Bahkan Wu para pembudidaya tanwal tidak pergi ke sana. Jika Anda ingin pergi ke sana, sebaiknya gunakan formasi transportasi dari sekte pedang teratai hijau. Anda juga memiliki keuntungan. Bukankah gusi ahli dari pedang teratai hijau sekte? Iya, kalau begitu junior ini akan pergi. Pulau Setan Bintang 7 Su Fang buru-buru menyuruh Feng Xingzen, Mo Feng Jun, dan para pelayan lainnya tinggal di pegunungan Monset untuk mengumpulkan semua jenis bahan pil dan membeli kuali pil. Mereka memulai persiapan mereka. Setengah hari kemudian, sebuah penghalang mengerikan menutupi tanah di depan mereka. Awan di sekitarnya terpotong. Su Fang terbang sendirian dan menatap tanah terberkati di depannya. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak mendecahkan lidahnya untuk memuji karena ini adalah sekte pedang teratai hijau. Sebuah sekte yang kuat dengan lebih dari 100 ribu anggota. Sebuah sekte dengan fondasi abadi yang tersegel jauh lebih kuat. Setelah beberapa saat, sesosok tubuh terbang keluar dari penghalang. Kecepatannya sangat mencengangkan. Menguasai. Sosok itu tidak lain adalah Gu Si Zen, yang terakhir kali ditekan. Bawa aku ke formasi transportasi. Aku ingin pergi ke pulau setan bintang tujuh. Su Fang memberi Gu Si Jimat Rune. Ada lebih dari selusin tetes darah esensi abadi di sini. Ini akan sangat membantu Anda. Terima kasih banyak, Tuan. Gu Si memegang Jimat Rune itu dengan penuh semangat. Ini adalah darah esensi abadi. Dia tidak tahu apakah itu benar atau tidak, tapi Su Fang tidak mau bercanda tentang itu. Dia segera membawa Su Fang ke pintu misterius. 380. Pintu keajaiban secara alami diciptakan oleh Sekte Pedang Teratai Hijau. Setelah melewati pintu keajaiban, ada sebuah gunung tinggi di depan. Gunung ini penuh dengan energi roh, dan pasti ada pembuluh darah roh yang mengejutkan terkubur di bawahnya. Udara juga dipenuhi pedang ki. Sebagai Sekte Budidaya Pedang dari Sekte Pedang Teratai Hijau, tidak disangka akan ada pedang ki yang tak terbatas di aura alami dojo. Ada sekelompok bangunan di gunung, dengan istana sebagai bangunan utamanya. Di tengahnya ada sebuah persegi dan altar teleportasi setinggi sekitar 100 kaki. Salam, kakak senior Gu. Ketika mereka tiba di alun-alun, beberapa ahli dari Sekte Pedang Teratai Hijau membungkuk kepada Gu Shizen. Sebagai ahli alam bencana, dia secara alami dihormati oleh para murid alam yang baru lahir. Ini temanku, perlakukan dia dengan baik. Gu Shizen menepuk bahu seorang murid dan diam-diam menyaksikan Su Fang terbang ke altar teleportasi. Ketika mereka sampai di penghalang altar, sudah banyak pembudidaya yang menunggu untuk berteleportasi. Karena perhatian Gu Shizen, Su Fang menjadi orang pertama yang memanjat altar. Dia memilih posisi yang baik, dan kemudian para penggarap di sekitarnya mengikuti. Ketika susunan teleportasi diaktifkan, rasanya mirip dengan jimat teleportasi, dan ditarik ke kedalaman langit oleh kekuatan isap yang terdistorsi. Setelah beberapa nafas, kekuatan teleportasi menghilang, dan semua orang melihat sekeliling. Itu adalah sebuah istana. Ada beberapa ahli dari Sekte Pedang Teratai Hijau di istana, dan kebanyakan dari mereka adalah kultifator yang mengenakan pakaian aneh. Fraksi yang paling dekat dengan Pulau Iblis Bintang Tujuh adalah Klan Kubu. Ini pastilah Klan Kubu. Mereka mengikuti kerumunan itu dan meninggalkan istana. Saat mereka keluar dari istana, ada pegunungan luas di depan mereka, dan ada beberapa kota di pegunungan. Itu memang dunia yang diciptakan oleh vaksi besar. Klan Kubu adalah salah satu klan teratas di domain wutan, dan mereka juga bekerja sama dengan Sekte Pedang Teratai Hijau. Mereka juga merupakan vaksi kelas dua di domain wutan, tetapi mereka tidak dapat dibandingkan dengan Sekte Abadi Roh dan Sekte Besar lainnya. Su Fang sudah menanyakan segalanya sebelum dia datang. Dia langsung terbang keluar dari pegunungan dan meninggalkan area pusat Klan Kubu. Su Fang terbang menuju ke dalaman Klan Kubu. Tidak lama kemudian, dia memasuki medan kompleks berupa danau, daratan, dan pegunungan. Setelah terbang di medan ini selama beberapa hari, danau dan pegunungan yang lebih besar muncul. Beberapa danau tidak ada habisnya, dan sebenarnya berada di dalam air. Melihat ke langit di depan, Su Fang akrab dengan aura alam luar. Menguasai. Raja Lintah tiba-tiba muncul. Su Fang melangkah ke dalam mulut Raja Lintah. Dengan suara gemericik, ia terjun ke dalam air panas dengan uap yang mengambang di air. Raja Lintah bergerak terlalu cepat. Monster yang telah hidup selama puluhan ribu tahun itu tak terkalahkan di dunia bawah laut. Raja Lintah secara bertahap melambat saat mereka bergerak beberapa kaki di bawah air. Bersama Su Fang, mereka melihat dunia bawah laut di depan mereka dalam keadaan tidak beraturan dan transparan. Tuan, ini seharusnya merupakan wilayah perairan yang dikendalikan oleh kekuatan luar angkasa. Kita tidak tahu bahaya apa yang ada di depan. Ayo kembali ke permukaan. Dengan persetujuan Raja Lintah, Su Fang tidak mau mengambil risiko dan kembali ke permukaan. Raja Lintah kemudian kembali ke pagoda 6 Jalan Suanhuang. Di depannya ada pegunungan. Ia hampir mengapung di permukaan air, dan perlahan berputar dengan sendirinya. Ia terbiasa melihat daratan ekstrateritorial bergerak atau mengambang, namun ia belum pernah melihat daratan ekstrateritorial berputar dengan sendirinya. Kekuatan langit dan bumi benar-benar tidak dapat diprediksi. Kecepatan putarannya tidak terlalu cepat. Setelah Su Fang terbiasa, dia melihat sekeliling dan menemukan bahwa gunung dan sungai lainnya juga berbentuk lingkaran. Ciii. Saat mereka terbang ke pegunungan, sosok besar yang memancarkan aura iblis tiba-tiba terbang menuju pegunungan dari arah lain. Warnanya ungu darah dan tidak besar. Panjangnya sekitar tiga kaki. Goblin besar yang kuat. Kekuatannya telah mencapai alam jiwa yang baru lahir. Goblin besar. Su Fang sangat bersemangat. Jika kultifator lain melihatnya seperti ini, mereka pasti akan mengira ada yang tidak beres dengan kepalanya. Big Goblin terbang ke pegunungan. Dia melepaskan kemampuan lingkaran sempurna untuk melihatnya. Itu sebenarnya adalah kelelawar berwarna ungu darah yang panjangnya tiga kaki. Seluruh tubuh kelelawar berwarna merah, hanya cakar dan kepalanya yang berwarna ungu merah. Kelihatannya sangat mudah untuk dikenali. Ia langsung bertanya kepada sembilan komandan tersebut dan dengan cepat mendapat jawabannya. Ini adalah kelelawar pengganggu ungu. Kelelawar pengganggu ungu juga ada di domain Suotian. Big Goblin jenis ini sangat umum, tetapi ia suka hidup di kedalaman gua yang gelap. Itu hanya akan muncul saat lapar. Oleh karena itu, sulit bagi kultifator biasa untuk melihat monster semacam ini. Kelelawar pengganggu ungu masuk semakin dalam ke pegunungan. Ketika mencapai ngarai, kelelawar pengganggu ungu melambat. Ternyata ngarai itu tidak berdasar. Tuan, ada banyak aura iblis. Pegunungan ini seharusnya memiliki lebih dari selusin monster yang sekuat kelelawar pengganggu ungu. Kita bisa menangkap mereka semua dan menjadikan mereka komandan kecil. Suan Huang diam-diam mengirimkan suaranya. Kemampuan pagoda enam jalan Suan Huang untuk merasakan aura iblis jauh lebih tinggi daripada Su Fang. Su Fang sangat mempercayai hal ini. Setelah memasuki ngarai setinggi 300 meter, awalnya gelap gulita, tetapi segera, beberapa cahaya putih muncul. Itu tidak terlalu kuat. Ketika mereka semakin dekat, mereka melihat bahwa itu adalah sebuah gua yang dipenuhi dengan segala jenis batu roh. Masih banyak ruang di dalamnya, dan ada lima aura iblis yang keluar. Tiga dari mereka telah mencapai ranah yang Naschen Sol. Perhatikan baik-baik, ada lima kelelawar pengganggu ungu di dalamnya. Dua di antaranya masih sangat muda. Mereka digantung terbalik di atas genangan darah. Ada beberapa mayat manusia di kolam darah, serta beberapa mayat monster yang baru lahir. Mereka digantung terbalik dan menyerap darah di kolam darah untuk budidaya. Selain itu, gua tersebut dipenuhi dengan segala jenis batu roh. Itu adalah tempat latihan alami. Lupakan saja, aku tidak bisa melawan tiga kelelawar pengganggu ungu sendirian. Aku hanya bisa menghadapi satu. Sufang dengan tegas meninggalkan ngarai karena dia tidak bisa menekan tiga kelelawar pengganggu ungu yang begitu kuat sendirian. Bekerja sama dengan pagoda enam jalan Suanhuang, dia dengan cepat merasakan aura iblis. Ketika dia menemukan sumber aura iblis, dia melihat batu roh terlebih dahulu. Sebuah gua tersembunyi di hutan lebat. Sufang mengeluarkan primordial chaos sekret. Tidak peduli monster macam apa yang ada di dalam gua, dia akan dibasmi. Kemudian, dengan jentikan jarinya, Suanhuang menghantam gua. Bang! Gua itu berguncang. Membelanjakan. Monster mirip citah menerkam keluar gua. Kecepatannya jauh lebih cepat daripada kultifator alam yang Naschen Sol manusia. Itu adalah monster dengan kulit mirip batu. Tingginya lebih dari dua puluh kaki, dan ketika ia meluruskan tubuhnya sambil merangkak, ada banyak duri tipis di tubuhnya. Berdengung. Big Goblin tidak punya waktu untuk memperhatikan Sufang sebelum dia diselimuti lampu merah. Pada akhirnya, ia menjerit kesakitan dan berhenti meronta. Bahkan Raja Bulu Hijau tidak dapat menahan sembilan api sejati, apalagi monster alam jiwa yang baru lahir. Serahkan pada Suanhuang. Bayangan pagoda melintas dan bergegas menuju sembilan api sejati. Dalam sekejap, dari api, Big Goblin tersedot ke dalam pintu pagoda. Komandan ke-10 Dalam waktu singkat, Big Goblin jatuh ke tangan Sufang. Saudara laki-laki. Bai Ling muncul lagi dari Suanhuang. Ia berubah menjadi tubuh aslinya dan dengan senang hati membiarkan Sufang duduk telentang saat ia terbang keluar dari hutan. Adegan ini sepertinya kembali ke masa lalu. Di sekte penyegel surgawi, seorang pria, seekor bangau, manusia, dan monster. Dunia ini sangat sederhana. Bai Ling juga memiliki kekuatan yang mendekati alam yang Naschen Sol. Di ruang Suanhuang, ia terus-menerus menyerap berbagai sumber daya, kekuatan Suanhuang, dan esensi darah abadi. Secara bertahap menjadi Big Goblin. Di sana, setelah berputar-putar beberapa saat, Fajar menyingsing menembus awan. Mata Bai Ling menampakkan cahaya spiritual. Faktanya, Bai Ling seharusnya adalah makhluk roh. Pegunungan menarik perhatian Bai Ling. Di tebing pegunungan, ada sebuah gua. Sufang merasakan aura iblis yang mengejutkan dari sekitar gua. Itu adalah Big Goblin yang telah mencapai ranah yang Naschen Sol. Dia tidak menyangka persepsi Bai Ling begitu menakjubkan. Dan kecepatan Bai Ling juga sangat luar biasa. Jika mencapai ranah Green Feather King, kecepatannya tidak akan secepat Green Feather King, tapi akan lebih cepat dari kebanyakan monster bersayap, atau setidaknya lebih cepat dari manusia. Kaka, pergi dan tarik monster itu. Meninggalkan Sufang, Bai Ling mengepakkan sayapnya dan segera terbang ke pegunungan. Meraih alam suci esensi kekacauan, ia sampai di batu puncak gunung. Di bawahnya ada gua. Bai Ling bergegas dari bawah dengan panik, dan bayangan monster keluar. Itu adalah elang besar. Sekilas, ia sangat mirip dengan Raja Bulu Hijau. Mereka berdua adalah Big Goblin bersayap. Elang raksasa muncul, ingin sekali memakan Bai Ling. Tidak peduli mengapa Bai Ling masuk ke dalam gua, karena dia ada di sini untuk merebut wilayah itu, bagaimana elang raksasa bisa menyelamatkan Bai Ling. Berdengung. Bai Ling dengan cerdik terbang ke langit. Kecepatannya memang lebih lambat dari Giant Eagle. Bagaimanapun, kekuatannya tidak sekuat elang raksasa. Pada saat ini, lampu merah menyinari elang raksasa seperti matahari. Seperti patung, di bawah cahaya merah, tubuhnya bergetar di bawah belenggu alam suci esensi kekacauan. Ada gerakan konstan di tubuhnya, seolah-olah ada sesuatu yang akan menyembur keluar dari bagian bawah tubuhnya. Bai Ling dengan senang hati datang ke samping dan menjelma menjadi sosok setinggi tiga kaki. Kenapa kamu tidak memohon ampun? Adikku akan menyelamatkan nyawamu. Tuhan, lepaskan aku, lepaskan aku. Aku merasa tubuhku seperti akan meledak. Elang raksasa buru-buru memohon belas kasihan. Sufang menjentikkan jarinya, menggunakan kekuatan langit dan bumi untuk menyatu dengan kekuatan tanda iblis surgawi, dan menjentikkannya ke tubuh elang raksasa. Lampu merah menghilang ke dalam cermin kuno di tangan Sufang. Komandan ke-11. Itu sangat mudah. Tentu saja, ini bukanlah kekuatan Sufang. Tanpa alam suci esensi kekacauan, dia tidak akan mampu menekan goblin besar ini. Bawahanmu, Raja Iblis Hitam, akan melayani guru mulai sekarang dan tidak akan pernah mengkhianatimu. Elang raksasa mengecilkan tubuhnya hingga setinggi 10 kaki. Ia sedikit mengibaskan bulu hitamnya dan membungkuk pada Sufang. Saya ingin menekan banyak goblin besar. Jika Anda melayani saya dengan baik, saya akan memberi Anda kebebasan di masa depan dan juga memberi Anda sumber daya budidaya. Ini akan lebih mudah daripada berkultivasi sendiri. Sufang berdiri dengan tangan di belakang punggung. Katakan padaku berapa banyak iblis kuat sepertimu yang ada di pulau iblis bintang tujuh ini. Saya tidak tahu persis berapa jumlahnya. Raja Iblis Hitam menggelengkan kepalanya. Bai Ling datang dengan momentum yang mendominasi. Dia berteriak pada makhluk raksasa yang beberapa kali lebih besar darinya, kamu tidak tahu karena kamu tidak tahu seberapa kuat adikku, kan? Bukan itu maksudku. Itu karena pulau setan bintang tujuh sangat aneh. Raja Iblis Hitam tidak berani untuk tidak menghormati Sufang dan dengan cepat menjelaskan, pulau setan bintang tujuh sangat besar dan terbagi menjadi tujuh perairan besar. Ini adalah salah satu perairan. Saya tahu berapa banyak setan ada di perairan ini, tapi saya benar-benar tidak tahu berapa banyak setan yang ada di seluruh pulau setan bintang tujuh. Dari waktu ke waktu, akan ada badai dahsyat yang akan menyapu benda-benda, setan, dan penggarap ke dalam udara tipis. Badai Ya, Tuhan, hal yang paling menakutkan dari pulau iblis bintang tujuh adalah badai yang memangsa. Segala hal yang menghadapi badai akan langsung tersapu tanpa jejak. Terlebih lagi, badai seringkali datang secara tiba-tiba, sehingga tidak mungkin untuk diwaspadai. Lalu ada berapa big goblin di pulau ini. Harta apa yang ada di sana? Misalnya, ada beberapa big goblin yang kuat di pegunungan ini. Beberapa dari mereka tersebar di pulau-pulau kecil lainnya, tetapi kebanyakan dari mereka berada di pulau setan bintang tujuh di dekatnya. Pulau setan bintang tujuh itu adalah salah satu dari tujuh pulau goblin besar. Sedangkan untuk harta karun, tidak ada runtuhan kuno atau kuil dao di sini, tetapi ada berbagai macam benda spiritual dan harta roh langka. Misalnya, ada goblin besar yang jauh lebih kuat dari bawahan ini. Ia memperoleh batu aneh yang sangat istimewa yang dapat membantu dalam budidaya. Terima kasih telah menonton!